Terima kasih telah klik video ini Pembahasan kali ini adalah Diablo menikahi Rimuru Eh maksudnya LNT Jura Vol. 21 Seperti biasa Sebelum memulai video jangan lupa ongkos parkirnya Juragan yaitu dengan like video ini Kalau tangan kalian gatel atau geli ya komen aja lumayan buat ninggalin jejak, siapa tau dibaca anak cucu kalian ribuan tahun nanti Oh iya ada juga tombol subscribe Dipencet aja gak apa-apa gak meledak kok Oke basa basi busuknya sampai disini saja Jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan Relaxkan pikiran, mari kita mulai videonya Juragan Kami kembali Laporan tentang kehilangan Rimuru mengguncang jiwa dan perasaan para warga Tempes Karena bagi mereka Rimuru adalah sosok harapan pahlawan atau bahkan bapak dan ibunda mereka sendiri Di dalam rumah sakit di labirin Gabiru dan Gerudo yang harusnya rebahan sambil main FF karena terluka Tapi mereka tetap memaksakan diri menuju ruang kontrol labirin Hal yang sama juga dilakukan Benemaru Dia dibopong Soe kesana Para eksekutif serentak berkumpul yaitu ada Diablo Zegion Kumara Ada juga yang lagi masuk angin karena habis perang Benemaru Gabiru Gerudo Dan jangan lupa ada rangga yang bersembunyi dibalik bayangan Gobuta Yang terakhir yang baru kembali dari Ingracia yaitu Testarossa Semua urusan disana Testarossa gak peduli lagi Dia menyerahkan sisanya pada para bawahnya Testarossa tahu ini adalah situasi yang sangat genting makanya sebisa mungkin dia balik ke Tempes Tokus sampingan yang lain yang hadir juga masih banyak seperti Suna Rigur Apito Ramiris dan lain-lain Labirin sedang diserang musuh tapi bagi semua orang mereka kayak gak peduli gitu Bri mereka terlalu memikirkan kasus hilangnya papa dan mama Rimuru impactnya besar untuk para warga Tempes hal ini benar-benar memberikan tekanan mental yang sangat mendalam bagi setiap individu Ramiris hanya bisa megang kepalanya dia terus berkata ini ini tidak mungkin Rimuru Beretta dan Trenny berusaha untuk diam meskipun dalam hatinya mereka sangat kesal Keris juga terlihat gelisah dan tidak mampu menjaga ketenangannya yang lebih terpukul lagi ada Soe karena saat itu dia melihat langsung apa yang terjadi pada Rimuru sama dari koridor jiwa yang telah terputus Benimaru sudah tahu kalau tuannya tidak baik baik saja namun Benimaru tetap bertanya kepada Soe benar kah Rimuru sama telah menghilang Soe pun menjawab dengan rasa penuh penyesalan ya kau benar Benimaru dan aku tidak bisa melakukan apa-apa aku benar-benar tidak berguna tidak ada yang menyalahkan Soe karena siapapun yang ada di sana hasilnya tidak akan berubah tidak ada yang bisa menolong Rimuru dari trap Kang Xiaomai Vilwe ataupun lolos dari murga Milim Hening suasana itulah yang menggambarkan ruang kendali labirin saat ini namun keheningan itu pecah ketika Soe menjerit sambil memukul meja sial 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 meskipun aku ada di sana aku tetap saja tidak bisa melakukan apa-apa Soe yang tampak cool dan tenang idaman para ciwi-ciwi untuk pertama kalinya terlihat seperti orang putus asa dan menyedihkan atau sebut saja Madao di satu sisi Testarosa hanya bisa menutup matanya karena tidak bisa menghibur Soe dia tahu apa yang dirasakan Soe dan dalam hatinya Testarosa sangat membenci dirinya kenapa aku juga tidak bisa berbuat apa-apa kenapa hal ini bisa terjadi rasa bersalah menghentui jiwa Testarosa bukan hanya dua orang ini tapi semua orang yang hadir merasakan kesedihan yang diada bertepi ini hanya satu orang born from darkness dialah yang paling sedih dibandingkan yang lain dan ingin menanggung semua beban ini sendiri Diablo Diablo menjawab rasa kesal Soe dengan tatapan dingin dan menghinanya Diablo berkata tidak usah berlagak seperti superhero Soe kau yang lemah hanya akan mati sia-sia ucapan Diablo seperti bila pisau yang mencincang habis jiwa Soe dan Soe hanya bisa diam membisu mendengar roastingan Diablo Soe terlalu malu dengan dirinya yang tidak bisa melindungi tuannya padahal waktu itu dia ada di sana suasana semakin memanas Testarosa memahami kata-kata Diablo yang mencoba memancing kemarahan semua orang Testarosa tahu niat Diablo ini Testarosa berkata ucapanmu itu sungguh keterlaluan Diablo siapapun disini pasti tidak bisa apa-apa saat menghadapi amukan beringas dari milim kau sengaja memicu emosi orang-orang sehingga kau diasingkan bukan lalu setelah itu kau bebas menantang Philway bukan gak begitu mendengar hal itu Diablo sedikit kesal kenapa aku tak menyukai woman satu ini sekilas Diablo emang terlihat tenang enjoy aman dan baik baik saja tapi ternyata di dalam hatinya dia tidak lebih dari seorang pria yang sangat putus asa mengapa anda tidak mengajakku bersamamu rimurus sama Diablo berusaha keras untuk mengendalikan kesedianya yang mungkin hampir membuatnya gila gokil gak tuh iblis pemberial yang paling ngeri bisa amarah Diablo semakin meluap kini dia membalas dan merosting testarosa aku mendengar kau mempermalukan dirimu sendiri di depan rimurus sama testarosa testarosa pun menjawab apa maksudmu bukankah kau sendiri tidak bisa melakukan apapun ketika Mikael mengaktifkan time stop kau sangat menyedihkan merasa gak terima Diablo tertawa yang kutahu kau saja tidak pecus mengatasi seekor ikan teri yang dimaksud disini Vegabri walaupun Diablo tertawa matanya menunjukkan hal yang berbeda Diablo yang sekarang tidak segan-segan membunuh testarosa ruang kontrol labirin menjadi tegang di satu sisi ekspresi bingung menghiasi wajah Gabiru dan Gerudo sampai-sampai mereka berdua tidak bisa membuka mulutnya seperti orang nanbera bertahun-tahun wajah pucat dan badan gemetar terlihat jelas pada tubuh kumarah Benimaru berusaha keras menekan amarannya dengan mengepalkan tangannya rat-rat tidur telungkup sambil menangis hal itulah yang dilakukan Ramiris saat ini Rimuru adalah sosok yang selalu menolongnya di masa-masa sulit tapi sekarang sosok itu telah diada untungnya Sion lagi sibuk adu tumbuk melawan hewan bernama Dakruel dan antek-anteknya bayangin jika ada Sion disini udahlah suasana semakin runyam you know lah Sion gimana auto emosi dan langsung melampiaskannya dengan menyerang musuh tanpa sebuah rencana yang matang sang pahlawan tempes yang tak tergoyakan yaitu Zegion mulai bergerak setelah dari tadi berdiri di pojokan sambil menyilangkan tangannya Zegion memecah keningan ini dengan berkata bagah apa yang sebenarnya kalian takutkan Rimurusama menghilang dan tak kembali jangan membuatku tertawa Rimurusama adalah tuan kita dia pasti bisa kembali dari akhir ruang dan waktu jika tidak pasti ada alasannya Zegion melontarkan kata-kata seolah-olah ngapain si lu galau banget anjing sikap Zegion menunjukkan bahwa dia sangat percaya sekuat apapun musuhnya gak bakal bisa menghancurkan Rimurusama inilah kata-kata yang ingin didengar api harapan yang menyalakan hati semua orang Zegion masih melanjutkan ucapannya kita bukanlah seorang anak kecil yang hanya bisa menangis ketika ditinggal orang tua gunakan logika kalian meskipun sol koridor antara Rimurusama dan kita terputus tapi kita masih bisa menggunakan blessing dari Rimurusama blessing disini maksudnya berkah guys jadi dengan kata lain Rimuru masih hidup Testarosa sangat terkesan dengan pidato Zegion suasana hatinya juga telah pulih dari keterburukan tanpa sadar Testarosa mulai bisa tersenyum tipis bukan hanya Testarosa yang merasakan hal itu semua orang yang hadir menyadari dan yakin dengan ucapan Zegion ingatlah minasan kita ini sedang diuji oleh Rimurusama kita terlalu manja dan selalu bergantung pada beliau apakah tanpa Rimurusama kita hanya diam dan dimaksa begitu saja jawab aku dengan dekat kalian ucap Zegion Benimaru mengangguk setuju lantas dia baru ingat tuh rasanya sebuah kegagalan iya kegagalan pertamanya saat Falmut menyerang Tempes dan Benimaru lost kontak dengan Rimurusama lalu dia juga gak becus dalam memimpin sehingga semuanya dibayar mahal dengan banyaknya korban jiwa kegagalan itu membawa impact yang sangat besar dalam diri Benimaru seolah-olah pengalaman membuatnya dan merubahnya menjadi dewasa sehingga setelah perang melawan Falmut selesai Benimaru bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia yang menyedihkan ini akan memimpin orang lain tanpa bergantung pada Rimuru sama lagi biar tragedi Falmut tidak terulang lagi namun hal serupa terjadi kali ini untuk mengingat janjinya yang dulu Benimaru ditampar habis-habisan oleh autor anime ini Rimuru tidak ada dan Benimaru harus menuntaskan sumpah yang telah dia buat Zegion telah membantu Benimaru memperoleh tekadnya dan Benimaru tidak mau mengecewakan kepercayaan Rimuru lagi tanggung jawab berada di pundaknya tidak peduli betapa cemas jiwanya Benimaru telah ditunjuk Rimuru sama sebagai pemimpin jadi harus lebih bijaksana memikirkan hal ini saja membuat Benimaru tersenyum kecut dengan lantang Benimaru berkata ya rudumu mari kita buktikan kepada Rimuru sama kalau kita ini kuat jangan sampai beliau kembali dengan membawa segudang rasa kecewa gobuta yang mendengar itu menganggukkan kepalanya apa yang dikatakan Benimaru benar Rimuru sama pasti kembali dia adalah pria yang keras kepala jadi ku yakin apapun yang terjadi Rimuru sama pasti kembali sahut gobuta seketik 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 juga bogom rigur melayang ke pipi gobuta jaga ucapanmu gobuta ucap rigur dalam sekejap suasana menjadi hangat berkat pidato zegion dan tingkah konyol gobuta sekarang tidak ada tatapan menyedihkan semua orang menegakkan kepalanya dan menatap ke depan mereka ingin melihat wajah bangga Rimuru saat beliau kembali nanti bodohnya diriku yang merasa cemas hanya karena tak ada Rimuru sama di sini mungkin saat Rimuru sama kembali dia pasti menertawakanku ucap gabiru laporan soedono memang bukan kaleng-kaleng tapi itu bukan berarti Rimuru sama kalah semudah ini beliau pasti telah merencanakan sesuatu ucap gerudo ramiris dan kumara juga sudah mulai tersenyum dan optimis lagi melihat tekat orang-orang yang telah kembali Benimaru bergumam ternyata bukan hanya aku yang terlalu bergantung pada Rimuru sama memang sulit mengakuinya tapi entah mengapa aku merasa nyaman saat ada Rimuru sama lantas Benimaru memberitahu semua orang pelajaran yang sangat berharga bahwa bukan hal buruk mengandalkan orang lain tapi itu sama saja kita mempercayakan tanggung jawab pada mereka kata-kata Benimaru emang sederhana tapi mengandung makna yang begitu dalam menanggapi itu Rikur menjawab inilah kesempatan kita mari kita lewati masa-masa sulit ini dengan kekuatan kita sendiri Soe menanggapi hal itu ya kau benar ayo lakukan yang terbaik agar kita bisa menyambut Rimuru sama dengan senyuman disitu juga Soe mengucapkan terima kasih pada Zekion karena pidatonya tadi dan yang terakhir tertawa adalah Diablo dan terlihat di layar besar labirin saat ini banyak musuh yang mulai menyerang provokasi Diablo dengan tujuan biar Zekion gak seperti dulu Diablo ingin melihat Zekion yang haus darah gak jahim sok cool tai anjing emang gokil Diablo ini sang pidatuh handal pun sampai diskak anjing biar gak blunder ketika perang kali ini ingat guys musuh yang lebih mengerikan adalah ego kita sendiri makanya kalau main mobil legend jangan lama lama anjing biar gak comeback disitu testarosa pun mengumumkan cepat selesaikan dan mari kita bawa Rimuru sama kembali Ultima sudah dibantu Veldora aku akan pergi membantu dan menyelamatkan karira dari amukan milim dan yang disini kuserahkan pada kalian sayonara setelah mengatakan kata-kata itu testarosa pergi lalu kemudian Benimaru mendekati Diablo dan bertanya jadi Diablo apa yang akan kau lakukan Diablo pun menatap lebar di ruang kontrol labirin dengan senyuman kejutnya tadinya aku ingin menyingkirkan Philway dan ingin memberikan dunia ini pada Rimuru sama tapi kini aku berubah pikiran jika kita tidak memperkuat pertahanan itu sama saja aku melanggar perintah Rimuru sama mendengar itu zekion pun mulai menatap Diablo Benimaru lantas menatap layar lebar itu dan meneruskan interogasinya nani apa maksudmu apa menurutmu mereka yang menyerang labirin sebuah ancaman dan terlihat di layar musuh tuh gak lemah lemah banget pri bayangin seven angel of dead seperti dino vega pico kracia dan maifuruki ep mereka semua melebih 1 juta bahkan ada yang melebih 10 juta memang bagi Benimaru mereka semua adalah sebuah ancaman tapi Benimaru yakin mereka semua tidak cukup untuk mengalahkan Diablo lantas Diablo pun menjawab kurasa mereka adalah ancaman aku juga tidak dalam kondisi primaku tapi untungnya Zekion Dono ada disini jadi Benimaru san mengamuklah tanpa mengkhawatirkanku dengan coolnya Zekion menjawab jangan khawatir Benimaru Dono ini adalah tugasku aku akan melindungi semua orang yang ada di labirin ini setelah mengatakan itu Zekion pergi diikuti api itu di belakangnya Ramiris merasa lega karena menurutnya selama ada Zekion labirin ini pasti baik baik saja sementara itu Gerudo menutup matanya dan berkonsentrasi pada pemulihannya dia menahan keinginannya untuk berperang dan lebih memilih untuk beristirahat memulihkan diri hal yang sama dilakukan oleh Gabiru mana Gabiru terkuras lebih parah daripada Gerudo meskipun lukanya sudah sembuh tapi pemulihan fisiknya belum bisa menyamai Gerudo dan yang lain meskipun begitu Gabiru merasa khawatir dengan keadaan Yura Zania yang telah membeku karena jutsunya Felizat terutama keadaan pacar barunya yaitu Supiah tapi Gabiru tahu yang bisa dilakukan saat ini hanyalah menyembuhkan diri secepat mungkin para eksekutif Tempes mulai bergerak wajah mereka dipenuhi rasa percaya diri dan tekat bulat sebulat boba mereka semua bukan lagi anak-anak yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Rimuru berkat Zegion dan roastingan Diablo semua orang berusaha melakukan yang terbaik untuk perannya agar tidak mempermalukan nama Demon Lord Rimuru sekaligus biar nanti dipuji kalau Rimuru balik kini waktunya unjuk gigi agar Papa Rimuru bangga Sin berpindah ke pertarungan kambing Dagruel keadaan medan tempur kios parah Xion pingsan karena kena boge manja Dagruel sedangkan luminas berada di ujung tanduk apalagi Dagruel mengaktifkan Suspend World dengan karisma Kang Dongeng Alec Beezer Dagruel lagi-lagi melontarkan tinju super mantapnya namun tiba-tiba terdengar suara tawa super seya Wibu Veldora suntak saja hal itu membuat raut wajah luminas berubah karena ketegangan untuk mengantisipasi kematiannya kini telah meredah dan entah kenapa luminas merasakan perasaan lega ya dia merasa lega karena ada seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya meskipun itu orang yang paling dia benci di dunia ini namun luminas gengsi mengakui perasaan tersebut biasa woman brie wajar di suspend world Veldora bisa bergerak seolah-olah itu adalah hal yang biasa berbeda dengan luminas yang tidak bisa berbuat apa-apa disini Veldora berpikir luminas gak bisa mendengar suaranya ataupun melihat apa yang sebenarnya terjadi makanya dia bisa santai meskipun di depan luminas disini luminas masih terdiam gak bisa menggerakkan tubuhnya tapi dia masih memiliki kesadaran dan bisa melihat ataupun mendengarkan semua yang terjadi di medan perang ini karena gabut luminas melihat sekitarnya yang dimana Veldora masih acu tak acu dan terus tertawa lalu tiba-tiba muncul suara ultima di dalam pikiran luminas dalam benaknya luminas bertanya-tanya bagaimana caranya Veldora bisa melampui ruang dan waktu tapi yang lebih penting kenapa dia sekarang terhubung dengan ultima melalui pikirannya hal ini membuat luminas heran dan kebingungan karena ini adalah pengalaman pertamanya di suspense world oh iya disini ultima sama saja kayak luminas 1112 ultima juga gak bisa menggerakkan tubuhnya lantas ultima pun bertanya jadi bagaimana perasaanmu abaga kamu memahami apa yang telah terjadi luminas pun menjawab aku tidak mengerti sama sekali tapi yang pasti kita sudah terselamatkan mendengar ini ultima pun tersenyum ini pertama gelinya kau merasakan suspense world ya omong-omong meskipun kau tak bisa bergerak tapi kau bisa mengenali suara bahkan terlibat dalam sebuah percakapan kau memang hebat itulah rival yang ku kenal diskusi masih berlanjut ultima bertanya kembali jika kau bisa berbicara apakah kau juga bisa melihat sekitarmu untuk membuktikan luminas pun menjelaskan apa yang dilihatnya kalau sekarang di depannya naga wibu veldora masih saling bertatap-tatapan dengan dagruel meski hanya samar-samar luminas mulai memahami situasi jika hanya veldora dan dagruel saja yang dapat bergerak bebas di suspense world dan luminas tahu alasan dibalik peristiwa ini yaitu mereka menggunakan partikel informasi supaya bisa mengakses suspense world tersebut sehingga memungkinkan keduanya bergerak dalam waktu yang terhenti di satu sisi ultima memberitahu luminas kalau dirinya sudah mendapatkan kendali atas anggota tubuhnya sontak saja luminas tidak terima dia juga tidak mau kalah dengan ultima bagus ujung jariku sudah bisa kugerakan ucap luminas dengan senangnya luminas tahu betapa mendesaknya situasi ini meskipun begitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena kedua pria gai di depannya masih terlihat santui-santui saja yang lebih penting menurut luminas dan ultima mereka harus segera mempertajam indranya dan menggerakkan tubuhnya keduanya menganggap ini adalah ajang perlombaan tentang siapa yang duluan bisa bergerak bebas namun terlepas dari itu semua ultima dan luminas hanya ingin mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depannya beralih ke Veldora dan Dacruel sendiri kedua pria gai ini saling mengobrol Dacruel bertanya Veldora bagaimana caramu bisa muncul di situasi seperti ini Veldora pun menjawab pahlawan selalu datang di waktu-waktu genting kau tahu maksudku bukan sebenarnya Veldora pengen jelasin kalau dia menggunakan transportasi spasial tapi berhubung dia juga gak paham makanya Veldora jawab begitu doang pri tentu saja hal itu bukanlah jawaban yang diharapkan Dacruel namun dia puas dengan cara Veldora bicara kemudian Veldora membuat proporsal konyol kepada lawan bicaranya jadi begini Dacruel aku ingin membicarakan sesuatu denganmu jika waktu berhenti seperti ini orang lain gak akan tahu betapa kerennya diriku Dacruel pun menjawab apa maksudmu lalu Veldora pun menjelaskan aku ingin melakukan semuanya secara dramatis dan memulai dari awal jadi ketika waktu bergerak lagi aku akan menangkap tinjumu di depan mata Luminas sejenak Dacruel cuma menjawab bolehkah aku tahu alasan sebenarnya Veldora pun memberitahu Dacruel di masa lalu aku telah melakukan sesuatu yang membuat Luminas dendam terhadapku oleh karena itu dengan kita melakukan hal ini akan memberikan kesan yang baik pada Luminas atau bahkan dia bisa memaafkanku mendengar cerita Veldora membuat Dacruel muak karena rencana Veldora ini tidak memberikan keuntungan untuknya lantas Dacruel pun membalas tidak ada alasan untukku mengikuti leluconmu Veldora memang Suspend World sangat berguna jika musuhnya tidak dapat bergerak namun jika ada anomali seperti Veldora maga mempertahankan Suspend World hanya akan membuang-buang energi tapi di satu sisi kalau Dacruel menonaktifkannya dia tidak hanya harus berurusan dengan Veldora tetapi juga dengan Luminas bahkan Xion juga akan dipulihkan Luminas kembali atau lebih parahnya Ultima dan Luminas akan mulai terbiasa dengan dunia yang terhenti ini karena mereka telah memiliki pengalaman untuk mengantisipasinya itu benar-benar situasi yang sangat merepotkan bagi Dacruel sementara itu Veldora terus mengeluh dan menuntut Dacruel agar membantunya dalam sandiwara ini Dacruel hanya menjawab dengan menghilang nafas sedangkan Luminas bergumam dasar katal busuk aku pasti akan mengoyakmu nanti andaikan saja Luminas sudah bisa bergerak udahlah langsung ditendang ke langit katal wibu Veldora sangat ceroboh dia tidak tahu kalau Luminas mendengar semua obrolannya dengan Dacruel di tengah situasi tersebut fenomena aneh terus berlanjut yaitu Xion bergerak di Suspend World tapi sebelum itu kita akan membahas bagaimana cara Xion bisa bergerak bebas di dunia yang telah terhenti ini jadi bre ketika Xion terbangun dari pingsannya Xion kaget dengan dunia yang telah kehilangan warnanya belum ini belum selesai Xion mencoba mengaum dengan semangat tapi tubuhnya tidak merespon dia tetap terbaring di tanah bahkan dia tidak bisa membuka mulutnya Xion benar-benar tidak bisa bergerak sedikitpun dan hanya kesadarannya yang dia miliki ini membingungkan untuknya tapi Xion tidak mau menyerah begitu saja kalau dunia ini tidak membiarkanku bergerak maka aku akan membuat diriku yang baru agar dunia ini menerimaku gumam Xion ini adalah teori yang tidak masuk akal lalu kemudian Xion mengaktifkan unique skill dan membentuk kembali tubuhnya hasilnya tubuh Xion yang telah dioptimalkan berulang kali telah melampui logika dan menjadikan dunia yang ditanggukan miliknya gokil emang perawan satu ini dengan mata tetap tertutup luka diskucur tubuh darah yang terus mengalir tapi Xion dia tetap berdiri seperti Genji yang bapak belur saat melawan kerucu-kerucunya Izaki sontak saja hal ini membuat Dacruel terkejut Xion kau mengerti kan ini suspend world lho gumam Dacruel peristiwa ini benar-benar suatu ketidakwajaran ya gimana demon lord kek luminas ataupun iblis morgel cebol gak bisa ngapa-ngapain lho pri jadi apakah Xion lebih kuat daripada luminas ataupun ultima kalian simpulkan sendiri ya guys ya disitu Veldora sendiri juga panik itu Xion Veldora merasa dia akan kehilangan panggungnya sambil memegang pedang untuk menopang tubuhnya Xion pun berkata V-V-Veldora sama pria itu adalah mangsaku biar aku yang menanganinya lantas Veldora pun langsung menganggukkan kepalanya oke oke berjuanglah sebisamu aku akan memberikan sedikit bantuan untuk mu Xion setelah mengatakan itu Veldora memberikan sedikit energinya agar Xion pulih tapi yang ada Xion malah mengambil sebagian besar energi sihir Veldora hal itu membuat Veldora agak sedikit menyesal arigato Veldora san ucap Xion oke sama-sama berjuanglah sepuasmu jawab Veldora dengan tersenyum meskipun hatinya menangis pertarungan antara Gai Dacruel dan Opai Xion di Suspense World akan segera dimulai Dacruel berdiri tegak bagai tembok yang menjulang tinggi sedangkan Xion dengan senyum percaya diri memegang pedangnya maaf sudah membuatmu menunggu kali ini aku akan menghiburmu lagi ucap Xion dan Dacruel menjawab majulah sejenak Xion merenungkan kekalahan sebelumnya Amara menumpu dalam benaknya karena Dacruel telah mengalahkan ketiga anak buahnya dan menganggap bahwa dirinya bukanlah tandingannya dengan kepala dinginnya Xion menelan semua perasaan frustasi dan amarannya untuk menjadi pendorong semangatnya kini Xion tidak menjadi liar seperti dulu dia memikirkan apa yang bisa dia lakukan dan apa yang tidak bisa dia lakukan Xion tidak membenci lawannya tapi dia mengamati mereka dengan jiwanya bisa gak aku mengalahkannya Gumam Xion dia merasakan kekuatan Dacruel yang luar biasa bahkan sebelum pertarungan dimulai perbedaan kekuatan antara keduanya terlihat jelas Dacruel berada di level yang sangat berbeda tetapi tetap saja Xion tidak memiliki kata mundur dalam kamusnya karena menurutnya rencana Rimuru Sama mengirimnya kesini adalah untuk melampui batasannya dia benar-benar percaya pada Rimuru Rimuru Sama tidak akan membiarkan kami mati sia-sia dan BAM melakukan sesuatu situasi ini pasti ada artinya maka dari itu aku akan melakukan yang terbaik untuk mematuhinya sampai diberikan perintah yang baru Gumam Xion Xion yakin Dacruel masih menyembunyikan kekuatannya dia tahu kalau Dacruel serius kekalahannya sudah jelas tapi jika itu yang diinginkan Rimuru Sama sudah dipastikan peranku adalah aku harus mengetahui sifat asli dari Dacruel dan kemudian membawanya ke langkah berikutnya dengan tegak dan kesimpulannya sendiri Xion menyerang secara sembrono seperti sebelumnya Xion melompat dan mengayunkan pedangnya tanpa sebuah rencana dan Dacruel masih meremehkan Xion dia tidak menghindar dan lebih memilih mengeraskan tubuhnya sendiri lebih keras dari batu Fajra dan Dacruel menangkap serangan Xion dengan kedua tangannya namun Dacruel terdorong jatuh dan lututnya menyentuh tanah dia terlalu meremehkan lawannya mata Dacruel auto melongo dia tidak bisa mempercayai hal ini di suspense world itu tidak ada getaran udara guys oleh karena itu saat Xion melompat dan menerjang Dacruel dengan pedangnya Xion tidak memperoleh tenaga pendorong dengan menedang bumi jadi intinya hukum fisika tidak berlaku disini sambil mendecahkan lidahnya Dacruel mengempaskan pedang Xion sehingga membuatnya mundur ke belakang pertarungan masih berlanjut dan semakin intens mereka berdua saling jual beli serangan Xion dengan pedangnya dan Dacruel dengan tinjunya Dacruel sendiri tidak memiliki skill ultimate itu karena Dacruel adalah bentuk kehidupan tertinggi makhluk yang mendekati dengan True Dragon bayangkan saja pri hanya dengan mengayunkan tinjunya Dacruel bisa menciptakan kekuatan penghancur yang melampui hukum fisika gedaran dari pukulannya menyebabkan kerusakan total pada bumi dan atmosfer namun kekuatan supernatural ini tidak ada artinya di Suspense World kekuatan Dacruel sangat terbatas dan otoritasnya tidak efektif sejauh ini pada titik ini takdir mulai berpihak pada Sion di dunia yang telah ditanggukan pergerakan Sion menjadi lebih cepat dari biasanya tetapi tetap saja Sion belum bisa melukai Dacruel Dacruel terus memukul semua tebasan pedang Sion dengan tangan kosong disitu Dacruel memuji Sion Sugoi sekian banyak pukulanku tetap saja tidak ada kerusakan pada pedangmu itu Sion pun menjawab tentu saja pedang kesayanganku pemberian Rimuru sama aku sangat menyukainya pedang ini seperti bagian dari tubuhku saja sesuai dengan kata-katanya Sion memoles pedangnya setiap hari dengan memadukan energi iblisnya sendiri dan seiring pertumbuhan Sion pedangnya telah mencapai tingkat mitos Hercules Dilac Sion adalah seorang perawan Ting-Ting dia menjadikan Dacruel sebagai motivasi untuk melampui batasannya Dacruel sendiri adalah bentuk kehidupan pamungkas yang memiliki berbagai kekuatan seperti transformasi pengerasan penghancuran segala sesuatu magical nuplication neutralisasi atribut dan gelombang gempa yang semuanya setara dengan ultimate skill This is Dacruel kemarahan benua dia adalah dewa kehancuran yang melampui hukum fisika dan sihir karena Dacruel adalah dewa maka pertarungan jarak dekat sama jajah bunuh diri namun bagaimanapun juga Sion terus berkembang dengan kekuatan unique skill cook untuk menghasilkan apa yang dia inginkan dan dengan manipulasi penuh hukum sebab dan akibat Sion terus mengoptimalkan dirinya dan sekarang Sion meniru Dacruel sama seperti dirinya mempelajari dunia yang ditanggukan atau Suspended World Sion dengan rakusnya mencoba menjadikan kekuatan supernatural Dacruel miliknya disini Dacruel tidak henti-hentinya takjub dengan Sion karena meskipun Sion bukanlah tandingannya tapi Sion mampu mengimbangi dirinya dan itu disebabkan oleh unique skill cook skill ini tidak terkalahkan di dunia dimana waktu yang telah berhenti di dunia yang ditanggukan atau Suspended World gendak Sion disitu lebih diutamakan daripada segalanya alasan inilah mengapa Sion mampu bersaing dengan Dacruel meskipun perbedaan EP yang hampir 10 kali lipat sementara itu Veldora melihat kalau Sion tidak akan memenangkan pertarungan ini maka dari itu Veldora ingin mengambil Ali untuk menyelesaikannya hmm sudah waktunya aku turun untuk sebelum Veldora menyelesaikan ucapannya ada sebuah tangan menyentuh Veldora Veldora pun menengok ke belakang dan ternyata itu adalah tangan orang yang paling dia takuti demon lore ubanan dan kawainya tidak ada obat yaitu Luminas seketika Veldora yang panik langsung menjerit sedangkan tubuh Luminas yang penuh luka dalam sekejap sembuh karena dia menyerap vitalitas atau daya hidup Veldora dia telah mendapatkan kembali kekuatan yang telah hilang setelah bertarung dengan Daguel bahkan pakaiannya jadi baru kayak habis di laundry di satu sisi Veldora sendiri semakin lemas tubuhnya kayak orang yang lagi puasa gak ada tenaga sial aku pasti disiksa kalau begini situasinya kumam Veldora dengan nada kesal Luminas berkata kenapa kawainya berdiri dan menonton saja dasar gadal pirang tanpa ragu-ragu Luminas mulai bersiap memasuki pertempuran lagi namun tiba-tiba terdengar suara seseorang dari belakang jangan lupakan aku aku juga tidak akan kalah dari Xion San itu adalah suara dari Ultima Ultima dan Lumina sudah memiliki pemahaman sempurna tentang partikel informasi sehingga mereka berdua dengan bebas mampu bertarung kembali di suspended world seperti di dunia nyata saja melihat situasi yang tidak menguntungkannya ini Dacruel mengangkat satu alisnya sambil berkata yari-yari sepertinya tidak ada alasan menghentikan waktu lagi menurut Dacruel Xion dan Veldora sudah merepotkan apalagi sekarang Luminas dan Ultima bakal ikut bergabung untuk melawannya jadi bagi Dacruel tidak ada gunanya lagi mempertahankan suspended world dan di detik itu juga Dacruel pun menon aktifkannya seketik itu juga waktu kembali berjalan sehingga semua suara seperti orang mandi ataupun orang farming minion mulai terdengar dalam benaknya Dacruel berpikir ini bukan waktunya lagi untuk bermain-main sebenarnya Ultima pengen join catur melawan Dacruel namun dia ingat ada tugas yang harus dia selesaikan yaitu melawan Fenn kini Veldora mulai berjalan menuju Xion sambil membuang mukanya Veldora meletakkan tangannya di bahu Xion Veldora berkata Xion kau sudah bertarung dengan baik tapi satu-satunya alasan kau bisa melawan Dacruel adalah karena kau berada di dunia yang ditanggungkan atau suspended world dan kini waktu sudah kembali bergerak jadi dunia sekali lagi diatur oleh hukum fisika dengan kata lain tiada batasan lagi kekuatan supernatural dari Dacruel dan Xion menjawab arigato atas sarannya Veldora sama meskipun Xion berterima kasih tapi dia tidak mengerti maksud perkataan Veldora di satu sisi Naluri Xion sudah memahami bahaya dari Dacruel bahkan sebelum Veldora memberitahu tentang hal itu tapi lagi-lagi Xion tanpa pikir panjang menerjang ke arah Dacruel melihat tebasan perawan ungu Dacruel menahan dengan tangannya apa yang kau lakukan Xion ucap luminas dengan kagetnya sedangkan Veldora diam saja dia agak sedikit kecewa karena nasihatnya diabaikan begitu saja oleh Xion menurut pandangan Veldora meskipun telah mendapatkan dukungan dari luminas Xion masih berada dalam posisi yang tidak menguntungkannya namun di satu sisi Veldora memujinya karena Xion mampu menutupi kemampuan fisiknya yang sangat rendah dengan memanfaatkan kekuatan penuhnya Xion juga dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan regenerasi tak terbatas bagan ketika dia sedang terluka selain itu luminas menyembuhkannya dengan sihir pemulihan orang normal pasti takut patah tulang ataupun kehilangan anggota tubuhnya tapi itu tidak berlaku untuk Xion hal tersebut membuktikan kekuatan mental Xion sangat luar biasa dan alasan itulah mengapa Veldora sangat terkesan kepadanya di satu sisi Takruel juga menyadari hal ini bahkan dengan kekuatan penghancurnya yang luar biasa dia tidak akan bisa memberikan damage yang besar pada Xion oleh karena itu pertempuran tidak akan berakhir dengan mudah dengan ekspresi pahit Takruel menatap Xion yari-yari kau benar-benar membuatku bersemangat Xion ucap Takruel memuji Xion namun ekspresi Takruel setelah itu berubah total kekuatan besar yang menyebabkan kehancuran di zaman kuno kini telah dilepaskan gelombang getaran hebat dari segala arah atas bawah kiri kanan mulai terasa kekuatan supernatural yang diberi nama Containant Ward mengujani Xion dari segala penjuru sehingga membuat tubuhnya terombang ambing seperti yang Feldora katakan peluang Xion untuk menang hanya ada di dunia yang ditangguhkan rasa sakit yang luar biasa membuat Xion hampir menyerah karena tubuhnya serasa terkoyak hanya bisa berlutut dan tidak bisa berdiri itulah keadaan Xion kali ini bahkan gelombang getaran dari Dacruel membuat Xion terlempar ke udara namun tiba-tiba ada sensasi sesuatu yang terputus jauh di dalam pikirannya itu adalah sesuatu yang mengakar dalam jiwa Xion rimur sama Xion tertegun meskipun ada rasa sakit yang menusuk seluruh tubuhnya tapi Xion tidak punya waktu untuk memikirkan betapa dahsyatnya amukan dari Dacruel sol koridor yang menghubungkan dirinya dengan rimuru telah terputus ini merupakan situasi paling gabrut galau brutalnya Xion dia tahu rimur sama telah menghilang dari dunia ini saat ini yang ada pikiran Xion dipenuhi dengan kekosongan semua emosinya ditelan oleh keputus asaan bagi Xion rimur sama adalah segalanya tanpa rimuru semuanya tak akan ada artinya Xion melolong amarah membanjiri hati Xion yang kosong kemarahan yang menyeliputi keputus asaan membuat naluri bertahan hidup Xion diaktifkan pada fase ini dan suara dunia pun mengkonfirmasi unik skill cook telah berevolusi menjadi ultimate skill Susano lore of tyranny ini adalah momen ketika Xion terbangun dengan kekuatan pamungkasnya jika rimuru baik-baik saja Xion mungkin tidak akan pernah bisa memperoleh kekuatan ini maka dari itu guys kalau ngamuk jangan muter lagu galau dipendem aja biar dapat ultimate skill hehehe bercanda jauh-jauh hari CL sudah mewaspadai potensi Xion yang dapat membunuh rimuru dengan ini otoritas Xion terwujud sepenuhnya namun otoritas evolusi ini tidak akan ada artinya bagi Xion ya tanpa rimuru semua kekuatannya tidak guna tanpa rimuru pula Xion seolah-olah melihat cahaya di neraka kini tidak ada lagi keraguan dan ketakutan dalam benaknya Xion merasakan curahan kekuatan yang luar biasa kekerasan murni kekuatan kehancuran kekuatan dirani tanpa memandang bayi atau jahat itulah kekuatan terkuat yang bisa membunuh rimuru andaikan ada CL di sini mungkin dia akan mengerutu maka dari itu selama ini CL menyegel kekuatan Xion tapi berhubung CL sekarang lagi ngontrak di dunia goib sama rimuru segel itu udah jebol gak perawan lagi dan di sini Xion berterima kasih pada rimuru dia berpikir kekuatan ini pemberian dari tuannya oleh karena itu gelombang getaran kuat yang sedang berkecamuk di langit dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Xion tanpa kesulitan kini Xion berdiri dengan penuh percaya diri menatap Dacruel Xion berkata sekarang waktunya untuk menghancurkan muda cruel rasa haus akan kemenangan mendorong semangat Xion dan pertarungan kedua tirani yang paling ngeri tidak dapat dihindari lagi awalnya Veldora telah meramalkan kekalan Xion dan hendak melangkah maju tapi ketika melihat Xion yang jadi seorang ujiha Sasuke Veldora menggaruk pipinya dan mengurungkan niatnya apa yang sedang kau lakukan ucap jijik luminas melihat tingkah laku Veldora menanggapi hal ini Veldora pura-pura terbatuk Xion melakukan yang terbaik ini semua sesuai prediksiku Xion sekali tampaknya belum saatnya aku turun tangan sambil pura-pura batu Veldora juga melihat kemedan perang yang lain kedua pasukan antara para Titan dan para pasukan luminas berlomba-lomba mengungguli satu dengan yang lain para Titan yang bergerak secara acak-acakan tanpa seorang mandor kesulitan melawan musuh yang telah terorganisir luminas sudah mempersiapkan diri dengan baik jadi para pasukannya mengetahui perannya masing-masing dan mereka telah berlatih untuk setiap situasi yang mungkin terjadi sehingga sekilas pertempuran terlihat para pasukan luminas lebih unggul meskipun begitu para Titan sangat kuat para Titan mampu mengatasi kalanya jumlah mereka dengan kekuatannya hal tersebut membuat pertempuran jadi sulit diprediksi oleh Roy Kiyoshi selain itu para jurid luminas maupun para Titan mencoba menghindari area tempat para top global bertumbuh pertarungan top global FF yang pertama adalah Glassor melawan Albert pertarungan pedang mereka sangat mematikan bagaikan lanja melawan Nana di Mobile Legends ada juga pertarungan top global COC yaitu Louis Valentine melawan Basara dua hero Space 2 curangnya Pak Tua Gunter ikut-ikutan dan membantu Louis Gunter memutuskan turun ke medan tempur karena dia begitu terkesan dengan tekad Dewa Luminas yang mau mempertahankan tanah ini sampai mati aku akan membantumu Louis ucap Gunter Louis pun menjawab ha 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 yuk sudah berapa ratus tahun kita tidak bertarung bersama ku harap kau tidak kehilangan keganasanmu Gunter di antara para top global pertumbuhan yang paling ngeri adalah pertarungan antara pemuda tersesat Adelman yang telah fusion bersama Wenty melawan sang jenderal bintang 3 Venn pertarungan ini sangat-sangat harapan bangsa ibarat RRQ Brandon Kent versus RRQ Winda Basudara cuma kurang asiknya disini Ultima ngebantuin Adelman buat lawan Venn efek sinergis Ultima dan Adelman membuat mereka dapat mengimbangi kekuatan Venn yang terlampau tinggi melihat semua yang tampaknya seimbang Veldora pun memutuskan bahwa dia tidak perlu campur tangan hmm semua orang bisa diandalkan bukan Veldora bergumam di satu sisi luminas bertanya kenapa kau masih ada disini Veldora dikejutkan oleh kata-kata dinginnya tapi dia masih tersenyum lebar dan tertawa seperti biasanya meskipun begitu dalam hati Veldora dia merasa gusar Veldora sudah menyadari bahwa Sol Koridor dengan Rimuru telah terputus tapi Veldora masih percaya sama Rimuru karena dia merasakan kehadiran yang samar aku yakin ada sesuatu yang terjadi tapi aku tidak perlu panik karena akan lebih berbahaya lagi kalau aku meninggalkan medan perang disini gumam Veldora disitu luminas melototi Veldora dan meludainya jika kau tidak ingin bertarung cepat menyingkirlah dan jangan menghalangi jalanku ucap luminas dengan galaknya suara dalam hati Veldora berkata kenapa aku diperlakukan seperti orang jahat lalu kemudian dengan bangganya Veldora memberitahu luminas jangan terlalu dingin segitulah aku baru saja menyelamatkan hidup tapi tetap saja sikap dingin luminas tidak berubah dia meludai Veldora lagi dan memalingkan wajahnya siapa disini yang cita-citanya pengen diludai luminas guys tentu saja hal ini membuat Veldora semakin merasa sedih menurut Veldora ini lebih menyakitkan daripada dimarahi pertarungan Sion dengan Dacruel telah mencapai klimaksnya dan waktu untuk mengakhirinya sudah dekat Dacruel dan Sion saling jual beli pukulan dan tebasan serangan Sion memang mengenai Dacruel namun tidak membuat Dacruel terluka bahkan gatal pun enggak anjing meskipun begitu Sion masih keras kepala mengulangi serangannya Dacruel juga tak mau kalah dia melakukan serangan balik Hercules Deluxe milik Sion melawan tinju dari Papa Dacruel mereka saling jual beli tebasan dan pukulan benturan serangan kedua orang ini membuat apapun di sekitarnya bergetar anehnya Dacruel seolah-olah tidak pernah kelelahan seiring berjalannya waktu tinju Dacruel semakin keras di satu sisi kekuatan Sion juga telah meningkat semangat juangnya mengalir dalam pedang panjang dan besarnya setelah beberapa adu serangan di antara mereka Dacruel melayang di udara bayangkan seorang dengan tinggi 5 meter melayang di langit kebayang gak kalian udah kayak sapi aja tuh Dacruel melihat hal ini Sion dari bawah langsung menerjang Dacruel dengan pedangnya sedangkan Dacruel sendiri dia melapisi tubuhnya dengan selaput energi yang dipenuhi semangat juangnya seketika itu juga pedang Sion ditangkap oleh Dacruel dengan mudah Dacruel yang masih memegang pedang Sion langsung membalas dengan tendangannya dalam sekejap Sion langsung terhempas meskipun begitu Sion bangun kembali seolah-olah serangan barusan tidak berarti apa-apa untuknya dari sini Dacruel bertanya-tanya kenapa Sion bisa sekuat ini jadi gini Sion bertambah kuat dalam waktu singkat karena kekuatannya yang berevolusi inti dari ultimate skill Susano The Lord of Tyranny adalah kemampuan mengimbangi main nasu break yang bisa disebut sebagai musuh alami bentuk kehidupan spiritual ketika Sion menerima energi dari Feldora dia tanpa sadar menetralkan energi itu di dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi miliknya berkat evolusinya pula Sion dapat mengambil energi targetnya entah siapapun itu sehingga dia dapat menyerap dan menjadikan energi itu untuk serangannya sendiri intinya ambil serap terus dibuat ulang di dalam tubuh Sion dengan penjelasan seperti ini saja kita bisa mengerti kenapa Sion bisa bertahan selama ini melawan Dagruel kendati demikian Sion tidak menyadari peningkatan kekuatannya yang sangat pesat ini yang dia tahu maju 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 kek sound effect wanita berambut ungu ini tanpa lelah terus menebas Dagruel dengan pedangnya disitu Dagruel sebenarnya masih heran tapi dia tidak mau ambil pusing dengan perubahan kekuatan Sion tidak ada gunanya memikirkan hal ini jika musuh bertambah kuat aku akan menyelesaikannya dengan pukulanku yang lebih kuat lagi humam Dagruel tinju Dagruel semakin mematikan tebasan penghancur biji milik Sion dan tinju penghancur opai milik Dagruel keduanya saling berbenturan para kerucu-kerucu hanya bisa melongo melihat semua ini tidak ada diantara mereka yang berani mendekati area pertarungan itu karena jika mereka melakukan hal tersebut yang ada mereka malah mati konyol namun bagaimanapun juga pertarungan tidak akan bertahan selamanya karena lambat laun tubuh Sion telah mencapai batasnya meskipun Sion bisa terus menyerap energi dari Dagruel dan membuat kekuatan fisik dari Dagruel jadi berkurang tapi tetap saja kenyataannya sangat miris Dagruel tidak terluka sama sekali bergat ultimate skillnya Susan Oh Sion dapat bertarung dengan baik melawan Dagruel yang memiliki banyak energi dari sini Mimin berat hati mengatakan pertarungan ini akan segera berakhir Dagruel adalah pria dengan segudang pertempuran yang telah dia lalui dia tidak pernah mengasyani lawannya bahkan saat melawan anaknya sendiri di sini Dagruel telah memahami kalau Sion mengambil alih dan menggunakan kekuatannya Dagruel berkata aku akan mulai serius jadi jangan membenciku kalau kau mati Sion dan Sion pun menjawab majulah seketika itu juga Dagruel melepaskan teknik penghancurnya dari tubuhnya muncul gelombang energi yang begitu mengerikan Dagruel menyebutnya mails drum buster atau pusaran penghancur energi berwarna biru pekat seperti gelombang pusaran air menyeliputi tubuh Dagruel bahkan dengan skill ultimate Sion tidak mungkin bisa menetralisir kekuatan sebesar itu dengan kekuatan besarnya ini Dagruel berpikir untuk mengakhiri pertarungan tersebut dan sekarang Dagruel perlahan berjalan mendekati Sion Dagruel berkata lagi aku minta maaf tapi kau harus tahu Sion kekuatan apapun yang kau kembangkan hingga saat ini tidak akan berdaya lagi di hadapanku sejauh ini Sion memang sudah bertarung dengan baik tapi sayang mulai detik ini Sion gak punya pilihan lagi selain menerima hasil yang sangat menyakitkan inilah kenyataan jika berhadapan dengan Dewa Gai yang berhati dingin meskipun begitu Sion gak peduli dia menatap Dagruel dengan senyuman tanpa rasa takut ketika melihat hal tersebut Dagruel merasa heran dan bertanya-tanya apakah Sion sudah menyerah saat menghadapi kematian tidak bukan itu kurasa ada yang aneh pada dirinya Gumam Dagruel Sion bagaikan seorang pejuang yang tak tahu arti dari kata menyerah dan tiba-tiba serebet Sion memfokuskan semua kekuatannya pada satu serangannya Sion menerjang Dagruel dengan tebasan pedangnya dan tebasan itu dapat menembus pusaran gelombang air yang menyeliputi tubuh Dagruel harusnya sih pedang Sion tak akan pernah mencapai Dagruel karena pusaran air penghancur Dagruel pasti akan menghalaunya tapi saat pedang Sion akan menyentuh pusaran gelombang milik Dagruel pedang itu tiba-tiba seolah-olah menghilang seperti ditelang kabut dan langsung muncul kembali saat mengenai kepala Dagruel bahkan serangan itu membuat Dagruel berlutut di tanah tebasan Sion itu membuat Dagruel merasakan rasa sakit yang luar biasa hingga menjalar ke otaknya sebenarnya walaupun menggunakan skillnya yaitu Infinite Regeneration Sion gak bakal mungkin menembus gelombang pusaran yang menyeliputi tubuh Dagruel harusnya sih begitu dan tubuh Sion langsung terkoyak dan mati tapi semua itu berubah berkat bantuan dari Bebeb Luminas Luminas telah merubah takdir dengan salah satu skillnya yaitu Ribait suara indah Luminas bergema di seluruh medan perang dan dapat melamatkan jiwa Sion sebelum dihancurkan oleh Dagruel Sion yang ditakdirkan untuk mati dia diselamatkan dari ambang kematian itu sendiri oleh ultimate skill Luce Bull King Asmodius milik Luminas dan sontak saja melihat hal itu mata Dagruel melebar keheranan karena Sion benar-benar nekat dan tak takut mati melawannya di satu sisi setelah ribuan tahun Dagruel kembali lagi merasakan apa itu rasa sakit Dagruel memang menyukai cara bertarung Sion tapi jika memungkinkan Dagruel tidak ingin membunuh Sion meskipun saat ini mereka bermusuhan namun Dagruel berharap ketika perang usai Dagruel ingin menjalin hubungan pertemanan dengan Sion konyol apakah dia mencoba untuk mati apa mungkin dia menerapkan manipulasi kausalitas pada Gu Gumam Dagruel dengan pertarungan singkatnya ini Sion sudah memiliki pengalaman seluk beluk untuk menyerang Dagruel meskipun si hasilnya nihil karena Sion tidak pernah menimbulkan luka berarti di tubuh Dagruel Ultimate Skill Susano memiliki beberapa sub-skill diantaranya Troc Acceleration Universal Perception Demon Lore Haki Certain Outcome Infinite Regeneration Behavioral Alteration Eptiness of Setting Illusion Detraction Space Time Manipulation dan Multidimensional Barrier diantara semua sub-skill itu yang paling berbahaya adalah Shirt Time Outcome dan Illusion Detraction jika kedua sub-skill itu digabungkan maka ada kemungkinan Sion bisa membunuh Rimuru dengan memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya ini Sion seolah-olah bisa mengacaukan takdir yang harusnya terjadi jadi itulah Brie alasan mengapa Sion bisa menimbulkan pukulan telak pada Dagruel kali ini terutama yang berperan penting adalah Luminas setelah memukul Dagruel dengan pedangnya Sion berdiri dengan bangga melihat lawannya yang cuma bisa berlutut di tanah tidak lupa Sion juga mengucapkan terima kasih kepada Luminas karena telah menyelamatkan hidupnya mendengar itu Luminas menjawab kau sangat bodoh Sion apa jadinya jika aku tadi tidak menyelamatkanmu dengan entengnya Sion menjawab aku selalu percaya padamu karena aku yakin kau akan menyelamatkanku Luminas sama mendengar hal ini Luminas hanya bisa menghilang nafas kesal sambil menggelengkan kepalanya dengan malu-malu Luminas menyuruh Sion agar memanggilnya Luminas saja tidak usah pakai embel-embel cuan atau sama namun Sion tidak peduli hal tersebut yang penting menurutnya adalah mulai hari ini Luminas adalah teman baiknya ketika mendengar hal tersebut Luminas merespon dengan pipi memerah malu-malu seperti seorang Sundire melihat situasi hangat ini Veldora mencoba berbaur dengan dua perawan di depannya kuah-kuah-kuah-kuah itu tadi sungguh brilian Sion ucap Veldora Luminas pun langsung menatap dingin Veldora kadal pirang mengapa kau disini dan sekali lagi hati Veldora hancur berkeping-keping oleh sikap dingin Luminas mencoba berpura-pura gak peduli dengan ucapan Luminas Veldora mengatakan itu tentu saja aku mengawatirkan Sion juga Luminas cuan Sion kau benar-benar telah melampui ekspetasiku aku kagum padamu Veldora mencoba menghangatkan suasana dengan cara sambil memuji Sion namun Luminas memilih mengakhiri bahasa basi busuk ini karena jenderal musuh yaitu D'Agruel masih belum menyerah jadi menurut Luminas ini bukan saatnya untuk bersantai bukan hanya D'Agruel yang mengalami keadaan sedikit terdesak di sisi lain Glaser juga kesal karena pedangnya tidak bisa memberikan pukulan telak pada Albert seolah-olah pedangnya tumpul di hadapan Albert sedangkan Van dia mendecakkan lidahnya Van merasa kesulitan melawan kombinasi musuhnya yang begitu epik jadi ketika serangan Adelman tidak mengenainya titik Buta Van diincar Ultima untuk menyerangnya hal itu berlangsung terus-menerus sehingga membuat Van tidak bisa bergerak bebas Adelman dan Ultima keduanya bagaikan memburu mangsa yang sama di tempat yang lain Dacruel tertawa kuah-kuah-kuah-kuah aku tidak menyangka akan dibuat berlutut seperti ini maaf Sion aku benar-benar meremehkanmu sambil mengatakan itu Dacruel berdiri kembali meskipun Sion berhasil mengurangi energi Dacruel secara signifikan tapi seperti yang kita tahu Sion tidak memberikan luka yang serius di tubuh Dacruel disitu Sion berkata tak perlu meminta maaf justru aku malu karena seranganku tadi tidak bisa mengalahkanmu dan Dacruel kembali tertawa kuah-kuah-kuah-kuah jangan merendah Sion selain Vildanava tidak ada yang bisa membuatku berdarah seperti ini jadi banggalah atas pencapaianmu ini ucap Dacruel darah masih mengalir dari ubun-ubun hingga kekening Dacruel keganasan kekuatan Sion membuat Dacruel tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihannya namun tidak lama haki dari Dacruel mencuat sangat besar perasaan menakutkan meliputi medan perang yang berpusat pada Dacruel disitu Sion dan Luminas berusaha menguatkan dirinya dan secara tiba-tiba terdengar tawa gembira dari Vildora kuah-kuah-kuah-kuah bagaimanapun juga kau detaplah Dacruel pria yang dulunya layak kusebut rival bertarung dengan kata-kata ini Vildora berjalan ke arah Sion dan mengatakan Sion kau boleh beristirahat disana karena aku akan mengalahkannya dan mulai detik ini pertarungan telah mencapai puncaknya gini Vildora dan Dacruel saling berhadapan tujuan dari Dacruel sebenarnya adalah luminas tetapi jika Vildora mengganggu tujuan tersebut prioritasnya akan berubah di depan Dacruel Vildora berkata kau harus kembali ke wujud aslimu agar kau tidak menyesalinya nanti Dacruel ayo lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pertarungan kita dan Dacruel pun menganggu setuju baiklah mari kita lihat siapa yang terbaik diantara kita naga atau raksasa ucap Dacruel keduanya saling melotot gembira hari ini adalah hari dimana aku akan membuatmu mengerti bahwa aku lebih kuat dari dirimu ucap Vildora dan Dacruel menjawab lagi aku juga tidak akan menahan diri Vildora seketika itu juga mereka berubah ke bentuk aslinya Vildora berubah ke mode naganya sementara Dacruel memanggil para adik-adiknya yaitu Glesor dan Ven Dacruel berkata ayo sekarang saatnya menunjukkan kekuatan kita ketika mendengar perintah dari aniki Dacruel Glesor yang awalnya lagi asik jual beli tebasan bersama Albert mau gak mau harus menyudai pertarungan itu Glesor pun membongkuk di hadapan Albert dan meminta izin meninggalkan permainan untuk mampir ke tempat aniki Dacruel sedangkan Ven dia langsung menendang Adelman yang berada di dekatnya tidak lupa juga melancarkan tinjunya pada Ultima sambil melakukan hal ini Ven bergumam aku akan menghancurkan kalian nanti setelah itu Ven juga mendatangi tempatnya Dacruel ketiga ketiga kuliproyekan ini berkumpul di tempat yang sama Dacruel berteriak open the door Asura atas perintah Dacruel tersebut segel kuno akhirnya terbuka seketika juga tiga bersaudara Dacruel Glesor dan Ven diselimuti cahaya yang sangat menyelaukan dan mereka bertiga bergabung fusion ini adalah kembalinya dewa gancuran dalam mitos dewa raksasa bermuka tiga dan berlengan enam Asura dengan energi yang tak terbayangkan akhirnya sang dewa menampakkan dirinya dengan demikian persiapan Dacruel telah selesai di saat melihat hal ini Feldora bertanya Dacruel Dacruel apakah itu wujud aslimu dan Dacruel menjawab kau benar jadi bersiaplah Feldora karena aku tidak akan segan-segan lagi melalui kata-kata itu merupakan tanda dimulainya pertempuran mereka penterokan diantara kedua kekuatan yang sangat gak ngota ini membuat bumi bergetar begitu hebatnya ini adalah pertarungan diantara mereka yang memiliki kekuatan supernatural yang dapat menghancurkan dunia di satu sisi sejak pandangan pertama ketika melihat pertarungan ini Xion dan yang lain sudah memahami bahwa dewa raksasa Dacruel kekuatannya bukanlah isapan jempol belaka bahkan semua orang dan para titan hanya bisa dia membisu semua orang terlalu fokus menatap dan gak ingin melewatkan satu momen berharga di depan matanya Dacruel yang telah bergabung dengan para saudaranya memang layak disebut seorang dewa haki dari dirinya bukanlah kaleng-kaleng andaikan ada sedikit rendang disini mungkin dia langsung kerasukan tuh tanpa sadar ayang bep luminas mengatakan Dacruel itu benar-benar seorang monster aku tidak akan pernah bisa mengalahkannya luminas dan kawan-kawan yang lainnya harusnya bisa bersyukur karena dengan adanya Veldora mereka tidak harus berhadapan dengan tirani azura kambing Dacruel dan saat ini pilihan semua orang hanya satu percaya pada Veldora dan berdoa agar duda pirang Veldora tidak kalah bahkan xion dan luminas memutuskan menjadi penonton saja karena mereka tahu hanya itu yang bisa mereka lakukan sebelum pertarungan dimulai Veldora menginstruksikan kepada xion dan yang lain agar menjaga jarak yang aman dan bersiap melindungi diri sendiri gak hanya Veldora yang mengkhawatirkan orang lain Dacruel juga begitu dia menyuruh Basara untuk mengamankan para titan dari area pertempuran ketika mendengar perintah rajanya Basara yang awalnya terlibat dengan pertarungan sengit melawan Louis jadinya dia mau gak mau harus menghentikan pertarungan tersebut bagi Basara perintah dari Dacruel merupakan hal yang wajib dia kerjakan untuk sekarang pertarungan ini cukup sampai disini saja kita lanjutkan lagi nanti sampai Dacruel mengembangkan mengalahkan Veldora oh iya kau Louis tolong perhatikan pertarungan ini dan siap-siap lah kagum dengan beliau sang paduka Kuli Asura setelah Basara mengucapkan kata-kata ini dia memanggil lima jenderal padjurit dibawa komandonya dan mundur bersama para pasukannya di satu sisi Louis dan Ganter tidak keberatan melepaskan Basara begitu saja dalam sudut pandangnya Louis tidak melihat pentingnya menang atau kalah di dalam pertarungannya ini yang dia inginkan hanyalah berguna untuk lumina sama di dalam benak Ganter dan Louis mereka merasa heran ya mereka gak nyangka aja gitu bre kalau Veldora musuh bebuyutan mereka bakal bertarung demi kelangsungan hidup mereka di satu sisi awalnya lumina sedikit jengkel dengan perintah Veldora yang seenaknya menyuruh mereka tapi mengesampingkan tentang hal ini luminas tahu apa yang diperintahkan Veldora memang benar adanya dari situ juga Veldora memanggil anak-anak Dacruel yang pingsan Dacura Ryura Debra cepat bangun kalian perhatikan aku akan mengalahkan papamu ucap Veldora suara Veldora menjangkau sampai kepikiran mereka bertiga seketika juga bocil Alok Pripyar bangun dari pingsannya saat mereka bertiga terbangun yang mereka lakukan hanyalah terdiam seribu bahasa penampilan Veldora dan juga papanya tanpa dijelaskan secara spesifik juga mereka pasti sudah tahu kalau sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi tidak hanya mereka bertiga tapi semua orang yang ada disini ingin menjadi saksi atas pertarungan gokil tersebut agar nanti bisa didongengkan kepada anak cucunya situasi ini benar-benar membuat Veldora bahagia karena inilah panggung yang telah lama dia tunggu-tunggu tatapan semua orang tertuju padaku mereka semua pasti kagum dengan sosok pemberani seperti ku ini dia ini yang aku tunggu-tunggu kumam Veldora Dagruel inkarnasi dari tirani dan Veldora inkarnasi dari badai angin elemen umum dalam kekuatan mereka adalah guntur berkat kemampuan supernatural yang dimilikinya Dagruel mampu menggunakan serangan paling kuat di alam yaitu petir dan hal yang sama berlaku untuk Veldora Veldora dapat menghasilkan petir secara alami dengan mengedarkan energinya sendiri tidak dapat dipungkiri baik Veldora maupun Dagruel mereka sama-sama kebal terhadap elemen ini jadi tidak ada gunanya jika saling menyerang dengan letakan petir dan disitu kedua pria gai ini saling menguatkan aura bertarungnya dengan elemennya masing-masing yaitu petir petir yang menyeliputi mereka saja dapat melenyapkan 10.000 tentara pasukan dalam cek-kejap gini medan tempur kios parah pokoknya disana dipenuhi dengan kilatan petir yang saling menyerang satu dengan yang lain seolah-olah kedua petir saling berbenturan hanya beberapa menit saja medan perang menjadi neraka yang menjerit-jerit kedua belah pihak luminas ataupun para titan saling menyiapkan posisi bertahan dengan bariernya agar tidak ada korban jiwa ironisnya mereka terlalu kelelahan sehingga sulit mempertahankan posisi bertahannya luminas menyadari hal ini dan dia langsung berteriak melampiaskan amarannya dasar naga pirang inilah sebabnya kenapa aku sangat tidak menyukaimu memang tidak ada gunanya mengeluh tapi luminas sudah gak bisa menahan emosinya karena Feldora selalu saja membuat hidupnya berada dalam masalah saat luminas mengatakan itu ada suara seseorang menyahuti ucapannya orang itu adalah Basara Basara juga setuju dengan apa yang diucapkan luminas dia merasa pertarungan bosnya akan membahayakan mereka semua disini luminas dan basara sangat khawatir dengan penghalang pertahanan yang telah mereka bangun sendiri luminas dan The Cruel memang memiliki hubungan yang sangat buruk tapi luminas sama sekali tidak memiliki dendam dengan para Titan tanpa pikir panjang akhirnya luminas memutuskan berbicara dengan Basara luminas berkata kau cukup berani melawan Louis dan Gunther jadi aku memiliki proporsial untukmu di satu sisi Basara menguatkan dirinya untuk tidak menjawab sembarangan aku akan mendengar apa yang akan kau katakan jawab Basara dan luminas pun memberitahu Basara kalau dia ingin bekerjasama dan membentuk formasi defensif bersama lalu yang terakhir Sion yang bakal memperkuat barier tersebut memang sulit bagi orang yang bermusuhan saling bekerjasama secara tiba-tiba seperti ini namun jika mereka tidak melakukannya semua orang akan mati Basara benar-benar memahami hal tersebut ini bukanlah proporsal melainkan kenyataan untuk keselamatan semua orang tanpa pikir panjang Basara dan para Titan merespon dengan juara bulat mereka menerima usulan luminas dan dengan demikian semua orang memiliki peluang bisa bertahan hidup sambil streaming pertarungan 2 gigolo di lain sisi pertarungan semakin menggila Dacruel memanipulasi gelombang kejut sesuka hatinya hal itu menyebabkan bumi dan atmosfer berguncang dengan memanipulasi udara Dacruel juga dapat menciptakan ruang hampa secara sengaja tapi dihadapan Veldora semua serangan tersebut bagaikan mainan anak-anak untuknya karena Veldora sendiri adalah inkarnasi dari angin dan badai mereka berdua telah berantut tumbuh selama bertahun-tahun sehingga kedua si Jolie ini sudah saling mengenal satu dengan yang lain tapi kali ini ceritanya berbeda karena Dacruel melawan Veldora tidak sendirian melainkan bersama anak-anaknya kakek Sugiyono yaitu Venn dan Gleisor kalau dipikir-pikir ini pertama kalinya aku menguji kekuatan ini padamu kuberitahu Veldora aku tidak sama seperti dulu jadi kau tidak perlu malu jika kalah melawanku ucap Dacruel sesuai ucapannya ini adalah pertama kalinya Dacruel melepaskan kekuatan aslinya sejak kekalahnya di tangan Veldana bahkan jika Venn masih disegel Dacruel tidak membutuhkan kekuatannya karena memang Dacruel sendiri juga sudah sekuat itu tapi sekarang Dacruel telah menjadi seorang Asura dan darah Dacruel mendidih dia sangat bersemangat lebih dari siapapun Dacruel yakin bahwa Veldora yang pernah setara dengannya kini bukan tandingannya lagi tinggi lebih dari 20 meter 3 wajah 6 lengan tidak ada titik buta inilah Asura dan sekali lagi dengan arogannya Dacruel berkata hibur aku lebih lama Veldora dan mari kita bersenang-senang dan Veldora pun membalas dengan tawanya menggonggonglah saat kau menang Dacruel bahkan di depan Dacruel yang kekuatannya gak ngotak Veldora tetap saja seperti biasanya tidak ada rasa takut dalam jiwanya yang ada hanyalah rasa terlalu percaya diri pada kekuatannya sendiri meskipun begitu ini bukanlah kesombongan semata melainkan ini adalah sebuah pertaruhan karena dari segi EP Veldora juga kalah Veldora rela mengerahkan segalanya agar memenangkan pertarungan ini karena jika dia kalah Luminas ataupun Xion akan mati di medan tempur hari ini walaupun kelihatannya sedang bermain-main tapi Veldora tetap serius melawan Dacruel cerita semakin berfokus pada pertarungan dua gigolo ini Veldora mengkompresi partikel ajaib di dalam tubuhnya lalu dia menembakkan sinar cahaya berupa badai-betir yang sangat mengerikan dari mulutnya kecepatan serangan Veldora ini melebihi kecepatan mantan ngasih undangan nikahan di lain sisi Dacruel mengulurkan satu tangannya dan dia menangkap serangan Veldora tersebut tanpa kesulitan kau sangat Veldora bukanlah ancaman lagi bagi Dacruel yang telah menjadi Asura di satu sisi Veldora gak peduli dengan kata-kata dari Dacruel lantas Veldora menciptakan sebuah pengali perhatian yaitu batai-petir lalu kemudian Veldora menggunakan ultimate skill Zeus King yang lototip untuk menciptakan split body dalam kasus Veldora meskipun dia tidak bisa menggunakan dan menciptakan split body sebanyak seperti yang dilakukan kakaknya Veldrin namun klon tubuhnya itu memiliki kemampuan tempur yang sama dengan dirinya jadi bisa dibilang klon Veldora sama berbahayanya dengan dirinya yang asli yaitu ganas dan berbahaya lalu kemudian klon tubuh yang diciptakan Veldora langsung melesat pergi di belakang punggung Dacruel lalu dia menyerangnya dengan cakar naga Dragon Cloud dengan kecepatan yang sangat tinggi disertai kilatan cahaya ungu cakar tersebut memiliki kemampuan untuk mengobrak ngabrik materi apapun di dunia cakar Veldora yang berbenturan dengan tubuh Dacruel yang keras hal itu menimbulkan suara berderit yang begitu memakikan telinga dampaknya dalam sekejap satu tangan Dacruel lenyap begitu pula klon tubuh Veldora tangan kirinya juga lenyap tentu saja hal ini merupakan sebuah keuntungan yang sangat besar karena Veldora hanya kehilangan salah satu lengan klonnya mirisnya lengan Dacruel bisa dibuat ulang olehnya atau regenerasi sial aku baru saja merusak tubuhmu yang sangat kuat tapi bagaimanapun juga sepertinya tubuhmu bergenerasi ucap Veldora yang begitu kesal dan Dacruel pun menjawab aku benar-benar terkejut kau bisa melugaiku Veldora mereka berdua saling mengeluh karena hal yang tidak masuk akal untuknya dimana Veldora kesal karena cakar mematikannya tidak banyak berpengaruh sebaliknya Dacruel merasa jijik karena tubuhnya yang dia banggakan begitu mudah dirusak oleh Veldora Storm Dragon dan God of Destruction mereka sama-sama tanpa imbang lalu kemudian Veldora menyerap split body-nya lagi agar tidak menguras banyak energinya dan setelah itu Veldora menciptakan beberapa klon biasa oh iya Bri klon disini berbeda dengan split body klon yang baru Veldora ciptakan tidak memiliki sebuah kesadaran dan kekuatannya pun rendah dengan satu perintah dari Veldora beberapa klonnya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat menuju Dacruel diantara klon itu Veldora juga ikut berbaur diantara mereka gini Veldora bersama klonnya mengejar Dacruel yang ada di atas langit serangan dari klon klon Veldora yang ditimbulkan dari dua pasang sayapnya bagaikan pedang yang sangat tajam yang bisa menciptakan dunia kematian sepertinya dia belum sadar juga ucap Glaser dengan kesalnya seketika itu juga wajah Glaser yang berada di samping kini menghadap ke depan lalu kemudian Glaser mengambil alih tubuh Dacruel dan mulai mengeluarkan pedang besarnya yang panjangnya lebih dari 10 meter bagi Glaser ini sama saja bertarung melawan bot di Mobile Legends dengan kedua tangannya Glaser mengayunkan pedang tersebut kecepatan tebasan Glaser melebihi kecepatan suara dengan levelnya yaitu seorang alih pedang membuat Glaser begitu mudahnya menghancurkan semua klon Veldora klon Veldora yang lenyap menimbulkan asap hitam sehingga semakin sulit bagi Dacruel dan family mencari Veldora yang asli namun sekarang Van yang mengambil alih bagian wajah Van yang awalnya menghadap ke samping berubah menghadap ke depan tubuh Dacruel yang sedang dipakai Van mengeluarkan rantai Glebnir dibantu dengan true ice milik Dacruel Van mencoba menangkap Veldora dengan benda lucunya tersebut dan tanpa memakan waktu lama Van telah menemukan jumlah energi terbesar diantara beberapa klon tersebut tidak peduli berapa banyak boneka yang diproduksi Veldora mereka tidak ada artinya di depan mata saringan Dacruel di dalam kabut hitam itu rantai Van berhasil mengikat Veldora wah apa ini ucap Veldora dengan kagetnya dan Dacruel menjawab sayang sekali Veldora kau mencoba menipuku tapi itu tidak akan berhasil tapi tiba-tiba tubuh yang ditangkap Van berubah menjadi gumpalan kabut apakah benar kau bisa menangkapku kau terlalu percaya diri dengan true ice muda cruel ucap Veldora dengan nada mengecek sontak saja mata Dacruel dipenuhi kekesalan karena Veldora tidak berhasil dia tangkap trik macam apa yang kau lakukan Veldoya dengan bangga Veldora mengatakan meskipun kau menggunakan seluruh kekuatanmu kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku ada alasan khusus kenapa kau tidak akan pernah menang melawanku Dacruel dengan kesal bisa mengalahkanmu dan jawaban Veldora simple namun tidak jelas Veldora menjawab aku telah tumbuh dewasa jadi aku tidak akan melakukan kecerobohan seperti sebelumnya sontak saja Dacruel merasa bingung aku tidak tahu apa yang kau bicarakan tapi sepertinya kau memang bertambah dewasa Veldora kau tidak sama seperti yang dulu memang guys Veldora dulu adalah seorang petarung yang kuat tapi tak pernah menggunakan otaknya namun sekarang dia bertarung dengan kepala dinginnya dia menggunakan otoritasnya untuk mendapatkan keuntungan dalam pertarungan melawan Dacruel Dacruel memang memuji Veldora tapi bukan berarti dia mengakui kekalanya perbedaan cara bertarung keduanya adalah Dacruel family lebih memilih menggunakan juju-juju dengan kemampuan yang sangat kuat untuk menghancurkan musuh agar bisa memenangkan pertempuran dengan cepat dan tentu saja ini sangat menguras energi sedangkan Veldora dia lebih memilih melakukan semuanya dengan low budget Veldora melakukan trik-trik kecil dan juju-juju yang tidak terlalu menguras mana agar bisa melemahkan musuhnya secara perlahan apakah Veldora seorang yang licik atau dia seorang yang jenius kalian nilai sendiri guys oh iya jadi di dunia ini tidak ada yang bisa menipu true ice milik Dacruel alasan Veldora bisa lolos dari rantai Glebnir dan true ice milik Dacruel adalah ketika Veldora tertangkap dia menggunakan probability manipulation dan ultimate skillnya yaitu ceos king nyarlatotip dengan kemampuan tersebut Veldora bisa menggantikan dirinya dengan klon yang telah dibuatnya inilah kekuatan tersembunyi Veldora yang berguna dalam segala situasi meskipun dia tampak selalu bermain-main tapi nyatanya Veldora selalu berlatih Veldora tidak memahami prinsip detail dari kekuatannya makanya dia tidak bisa menjelaskan kepada Dacruel namun dia tahu bagaimana cara menggunakannya ya andekan saja Veldora memahami selu belu dari kekuatannya mungkin Veldora sudah menjelaskannya dengan bangga di depan Dacruel kali ini aku akan menghabisimu dengan serangan terkuatku dengan kata-kata tersebut Dacruel menggunakan True Ice nya lagi untuk memastikan Veldora yang asli diantara bejibun banyak klon yang Veldora buat lalu kemudian Dacruel memperluas jangkauan gelombang interferensi untuk memotong dimensi sekaligus membentuk ruang yang terisolasi itu adalah sebuah ruangan yang hanya ada Dacruel dan Veldora yang asli sejenak Veldora agak sedikit ngelek dia menengok ke kanan dan ke kiri Veldora mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan di saat Veldora sudah memahami kalau dia masuk ke dalam super trap nya Dacruel semua itu percuma sudah terlambat mustahil seseorang keluar dari ruangan tersebut akhirnya aku menanggapmu Veldora sekarang waktunya menghancurkanmu musnala babi birang kuasar berik seketika juga ruangan itu bergetar Dacruel menggunakan 60% energinya sendiri dan mengubah tubuhnya menjadi sebuah black hole Dacruel menelan semuanya di dalam ruangan tersebut teknik yang Dacruel gunakan ini menggabungkan serangan dan pertahanan jadi bisa disebut teknik yang sangat baik untuk memulihkan energi pada saat yang bersamaan namun sebagian besar energi yang diserap Dacruel hanya dapat dia gunakan untuk mempertahankan keberadaannya sendiri karena kalau tidak Dacruel yang akan mati konyol oleh tekniknya sendiri kuasar break menghasilkan energi yang sangat besar melalui ekspansi dan kompresi yang berulang ini adalah teknik berbahaya yang bisa menjadi pedang bermata dua bagi Dacruel jika tidak dikendalikan dengan baik itu adalah serangan istakil yang tidak bisa digunakan terus menerus setelah melihat teknik tersebut semua orang mengira kemenangan ada di tangan Dacruel dari kejauhan serangan yang dilakukan Dacruel seperti cahaya yang menyelaukan meledak dan suaranya seperti kentut yang sudah ditahan selama ratusan tahun itu sungguh pemandangan yang sangat menakutkan bentuk kehidupan apapun yang terperangkap dalam kepadatan energi itu mustahil dapat mempertahankan dirinya yang ada semuanya akan terurai dengan sendirinya disitu Dacruel tertawa bahagia wah 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 kau terlalu percaya diri Veldora inilah karmamu terimalah kenyataan dan sayonara setelah melepaskan teknik terkuatnya yaitu kuasar brick Dacruel yakin dia telah mengalahkan Veldora dan siap melihat hasilnya kerusakan yang disebabkan oleh pecahnya kuasar brick telah menghancurkan ruang dimensi yang terisolasi dan kini Dacruel menyerap kerusakan dan kembali ke dimensi aslinya hanya dengan melihat ini luminas dan yang lain tahu seberapa berbahayanya teknik tersebut tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahan serangan seperti itu bahkan Veldora juga pasti telah binasa di dalamnya dan lagi-lagi sebuah anomali membuat Dacruel kaget untuk kedua kalinya karena tiba-tiba muncul suara ceria bergema di medan perang ini seranganmu itu hampir saja menewaskanku Dacruel dan itu adalah suara Veldoya dengan mata tidak percaya Dacruel bertanya kenapa kenapa kau masih hidup apa yang telah kau lakukan trik apa yang kau gunakan dan Veldora menjawab seranganmu bukanlah apa-apa bagiku inilah hasil dari sebuah kedewasaan teknik kuasa rebrick adalah kartu truf yang satu-satunya bisa digunakan Dacruel karena sebelumnya dia tidak pernah menggunakan ini melawan Veldora alasannya simpel karena dulu Dacruel tidak dapat mengendalikannya ini adalah teknik paling kuat yang pernah dia gunakan dengan tujuan untuk memusnahkan Veldora seutunya jadi wajar jika Dacruel kesal melihat Veldora yang selamat namun kalau dilihat dengan seksama Veldora juga tidak dalam keadaan baik-baik saja karena sayapnya terlihat memar dan kabut hitam mengepul dari tubuhnya ini adalah kejala fatal bagi bentuk kehidupan spiritual yang sering terjadi pada seorang demon atau makhluk sejenis lainnya fakta di lapangan menunjukkan Veldora hampir mati dengan memanfaatkan sepenuhnya manipulasi probabilitas dari ultimate skill Zeus King Nyarlatotep Veldora mampu mengurangi kemungkinan keberadaannya hingga batas maksimal sehingga Veldora bisa lepas dari energi penghancur Dacruel hal yang dapat membuktikan kalau Veldora tidak baik-baik saja yaitu semua klonnya telah menghilang Quasar Break adalah teknik yang sangat mengerikan hingga dapat memojokkan True Dragon seperti ini dengan demikian pertarungan semakin terlihat akhirnya kartu Truf Dacruel telah gagal dan dia tampak kelelahan tapi di satu sisi Veldora juga terluka disitu kedua gaya ini saling melotot mereka mencoba memikirkan langkah apa selanjutnya dengan liciknya Veldora membiarkan mencicul semiliknya bocor dan dia sengaja pura-pura tidak bisa mengobati dirinya Veldora ingin memberikan kesan kepada Dacruel bahwa dirinya terluka parah padahal Veldora masih menyimpan 50% energinya itu pun gara-gara Sion dan Luminas makanya mencicul Veldora tinggal segitu doang beri diperkirakan Dacruel memiliki EP lebih dari 110 juta sedangkan Veldora EP kurang lebih 90 juta alasan alasan Veldora bisa bertahan hingga saat ini adalah berkat ultimate skillnya sehingga dia tanpa menjadi petarung yang lebih kuat daripada Dacruel dan terjab sudah alasan Veldora mempermainkan lawannya dan terlihat seolah-olah main aman saja yaitu karena Veldora ingin Dacruel segera menggunakan kartu truf yang dia sembunyikan alasil kini Dacruel menderita kelelahan 70% karena tekniknya sendiri Veldora benar-benar menang dalam pertaruhannya situasi kali ini benar-benar menguntungkan Veldora dan bisa dibilang kemenangan tipis untuk Veldora meskipun begitu dalam hatinya dia sedikit trauma dengan serangan Dacruel tadi lagi pula kalau aku dewas aku akan dihidupkan lagi betapapun beresikonya pertaruhan itu aku tidak perlu takut gomam Veldora Veldora tahu bahwa Rimuru belum mati makanya dia dengan santai melakukan pertaruhan tersebut karena jika Rimuru benar-benar binasa Veldora juga tidak akan berani melakukan beginian pri Veldora begitu enjoy tanpa takut apapun dia berpikir dirinya pasti bisa memenangkan pertarungan ini dan secara tiba-tiba Veldora memasang senyum lebar di wajahnya yang begitu mencurigakan melihat hal ini Dacruel bingung kali ini dia tidak begitu memahami perilaku yang dulu hanyalah naga payah nakal dan membusankan dulu Veldora selalu menghindar ketika menghadapi masalah yang serius dan andaikan sekarang Veldora melarikan diri pun Dacruel tidak memiliki niat untuk mengejarnya karena meskipun dulu Dacruel dan Veldora sering bertarung Dacruel menganggap itu hanyalah mabar Mobile Legends dan Dacruel tidak pernah terbesit dendam dalam benaknya namun keadaan sudah berubah Veldora yang sekarang tidak seperti yang dulu diakini rela menanggung beban yang tidak menguntungkan untuknya hal ini membuat Dacruel bertanya-tanya dan ingin tahu motif sebenarnya Veldora kenapa kau mengambil resiko begitu besar seperti ini Veldora kau mempertaruhkan Yawamu sendiri dan menghadapi kuasa beriku secara langsung kau yang dulu pasti akan memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu ketika ditanya seperti itu Veldora menganggukkan kepalanya dan dia menjawab kau tahu Dacruel melarikan diri tidak ada dalam kamusku dan alasanku menghadapi teknikmu itu adalah aku hanya ingin menguji diriku selain itu Luminas dan Xion pasti mati jika aku melarikan diri jadi aku tidak akan melakukan hal tersebut mendengar hal itu Dacruel kembali mempertanyakan tekad Veldora kenapa kau sampai segitunya mempertaruhkan nyawamu demi Luminas dan manusia yang lain lantas Veldora mengatakan Rimuru bakal marah kalau aku melarikan diri kau tahu Dacruel Rimuru sangat melakutkan jika dia sedang marah dari hal ini saja Dacruel bisa menyimpulkan kalau Veldora tidak akan mundur maka dari itu Dacruel akan mengerakkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Veldora tanpa berpikir dua kali Dacruel langsung meningkatkan semangat juangnya sehingga tubuhnya yang awalnya tinggi 20 meter perlahan menjadi kecil dan semakin mengecil dan kini Dacruel kembali ke ukuran normalnya yaitu setinggi 5 meter saja namun meskipun begitu sekarang tubuhnya dipenuhi energi padat terkomprehensi seperti petir kalau kalian bayangin seperti Goku Super Sayer 2 Dacruel menyebut transformasi ini Super God Evocation menurut Dacruel dia sangat transformasinya satu ini meski sudah kembali ke ukuran semula Dacruel tetaplah seorang Asura kilatan energi di sekitar tubuhnya bahkan lebih berbahaya dibandingkan saat dia menjadi seorang raksasa disitu Dacruel berkata kau pernah mengatakan padaku kalau ini adalah mengendalikan Yogi kan tapi menurutku ini tidak lebih dari mengendalikan Amara untuk memberikan lebih banyak kekuatan mendengar itu Feldhora tampak bahagia Feldhora pun menjawab Yari-yari Dacruel Dacruel kau telah belajar mengendalikan kekuatanmu atas saranku kau telah menjadi wibu dan kau harus menjadi temanku setelah mengatakan itu Feldhora pun berubah menjadi wujud manusia yang tingginya setara dengan Dacruel yaitu 2-5 meteran kini kedua pria itu saling menatap dan mulai bergerak dan pertarungan pun dimulai kembali tinju Dacruel menghantam perut Feldhora di saat yang sama siku Feldhora mengenai wajah Dacruel pertarungan menjadi semakin intens keduanya tidak ada yang mau mengalah satu dengan yang lain tendangan demi tendangan tinju demi tinju dari langit ke tanah begitu seterusnya bahkan sampai di luar atmosfer pertarungan antara Feldhora dan Dacruel telah menyebabkan gancuran luar biasa di sekitar mereka bagi keduanya yang merupakan kumpulan energi medan perang dimanapun mereka berada itu sama saja tak ada bedanya mereka tidak membutuhkan bijakan untuk bertarung tinju mereka terus saling berbenturan dengan kekuatan sedemikian itu Majin yang hebat sekalipun pasti lenyap hanya dengan satu pukulan mereka di dalam pengalang luminasion ataupun para titen yang lain hanya bisa terdiam seribu bahasa melihat pertarungan tersebut Adelman dan Albed juga sepertinya kehilangan kata-kata meskipun ukuran mereka berdua tidak lagi besar tapi dampak dari energi keduanya sangat mematikan dan lebih mengerikan daripada sebelumnya di satu sisi luminas merasa kesal dengan ketidak berdayanya ini karena walaupun jika dia ikut join war yang ada itu adalah tindakan bunuh diri yang sia-sia tanpa sadar luminas berkata sungguh pertarungan yang diluar layla di area pertempuran antara pertarungan Dacruel dan Veldora banyak sekali kepulan petir di bumi hal itu menyebabkan segala sesuatu terkabonisasi sehingga berbagai lapisan penghalang pertahanan yang melindungi kota suci Luperios sudah tidak berguna tembok panjang yang melindungi kota selama bertahun-tahun juga kini telah lenyap yang tersisa hanyalah penghalang pertahanan yang telah diaktifkan oleh gabungan kekuatan semua orang dengan Xion sebagai intinya semua orang yang ada disini mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan penghalang nasib Xion dan kawan-kawan bahkan pusat kota Luperios akan segera berakhir setelah penghalang pertahanan itu runtuh ada alasan mengapa hal ini belum terjadi karena Veldora menjaga mereka dengan caranya sendiri menyadari hal ini Luminas memuji Veldora di kondision yang setuju dengan pendapat Luminas menurut Ultima Veldora sengaja membimbing Dacruel untuk menghindari serangan langsung ke arah semua orang mendengar penjelasan Ultima Gadra mengangguk setuju Luminas tidak bisa menyangkal kehebatan Veldora meskipun dia tidak mau mengakuinya namun Luminas masih heran dan bertanya-tanya bagaimana Veldora bisa begitu santai dalam pertempuran cengit ini Basara juga komen dia kaget dan tidak menduga Veldora ahli dalam pertarungan jarak dekat apalagi lawannya memiliki 3 pasang mata dan 6 lengan menurut Basara mengimbangi adu pukul melawan Dacruel dalam mode Asura itu sama saja terlihat seperti sesuatu yang sangat mustahil mendengar hal ini Luminas pun menjelaskan kepada Basara kalau Veldora melakukan pelatihan di dalam labirin dan inilah hasilnya Xion juga menambahkan Veldora sama adalah pemimpin penjaga labirin dia bekerja setiap hari untuk membuktikan otoritasnya sebagai pintu gerbang terakhir menuju labirin mendengar hal itu sontak saja Basara bingung labirin apa maksudmu dengan mendengus putus asa Luminas menjelaskan kalau itu adalah tempat dimana semua orang bisa berlatih tanpa takut akan kematian karena disana bisa dibangkitkan secara langsung dan perlu kalian tahu partner Veldora pada saat itu untuk mengasah kemampuan pukul-pukulnya ini adalah Xion dan sesekali bersama Ultima kesibukan Veldora yang lain adalah dia membimbing semua warga labirin untuk menjadi lebih kuat lagi jadi bisa kalian bayangkan gimana perkembangan Xion kalau adu pancung melawan orang-orang kuat pertempuran antara Veldora dan Dagruel telah mencapai puncaknya di depan lawannya Veldora berkata Dagruel mundurlah sekarang jika kau menyerah aku berjanji tidak akan mengejarmu dan Dagruel menjawab kau sangat menyebalkan Veldora aku harus mengalahkan Luminas itu satu-satunya cara agar aku bisa membalaskan kematian teman baikku yang telah dibunuh oleh Luminas mendengar kata-kata Dagruel Veldora menganggukkan kepalanya dia memahami apa yang dimaksudkan lawannya untuk hal ini Veldora tidak mau mengomentari keinginan Dagruel Dagruel punya alasan sendiri melakukan perang ini dan Veldora juga memiliki alasannya sendiri oleh karena itulah Veldora sudah membulatkan tekadnya akan menghentikan Dagruel dan memenangkan pertarungan ini maafkan aku Dagruel kali ini aku akan menghabisimu dengan jurus terakhirku jadi bersiaplah mendengar kata-kata Veldora Dagruel agak sedikit gugup karena baru kali ini Veldora terlihat serius lalu tidak berselang lama Veldora melepaskan ke kotanya Verdael Paradox atau Paradox Kesuburan seketika ada juga area di sekitar situ menjadi gelap namun di kegelapan itu ada terurai warna pelangi kegelapan bercampur pelangi tersebut langsung menyelimuti segalanya dengan kecepatan yang sangat tinggi bahkan menutupi Luperius gurun kematian dan juga masuk ke dalam penghalang semua orang dalam kegelapan itu keceiban yang kejam telah berlangsung hal ini membuat Luminas takut dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi cejenak Luminas menyentuh kegelapan tersebut dan dalam diamnya Luminas bergumam apakah ini semacam kekuatan mistik tidak ini adalah kekuatan yang mirip dengan doa kekuatan penyembuh berkebalikan dari kehancuran kekuatan yang mendorong pemulihan dan pertumbuhan manusia gatal itu apa yang sebenarnya dia rencanakan dengan ini semua saat Luminas memikirkan hal tersebut segetikadi juga dia terlelap dalam tidurnya tidak hanya Luminas tapi Sion Ultima Gadra Adalman Albert ketiga putra Dacruel bahkan para Titan yang lain pokoknya semua orang yang tersentuh kegelapan ini langsung bocan bubuk cantik di saat seluruh kehidupan terbungkus dalam tidur bumi menjadi menghijau disitu Veldora melepaskan fusion Dacruel and family mereka kini terkubur di batang pohon besar seperti sebuah bibit tanam mencajah ketiganya memasang ekspresi yang berbeda satu dengan yang lain Glaser tampak pasrah Van terlihat marah dan Dacruel dia seperti orang yang tenang mencoba memahami situasi Dacruel bertanya kau telah mengubah dunia dengan menggunakan kami sebagai bibit bukan dan Veldoya menjawab mungkin akan sedikit berlebihan jika ini kusebut sebagai perubahan dengan kesal Dacruel bertanya lagi apa yang sebenarnya kau inginkan dari kami Veldora pun memberitahu mereka aku akan memperbaiki semuanya dengan kalian sebagai dasarnya melalui magic tools yang kalian miliki aku akan mengembalikan tanah yang hancur ke kondisi semula mendengar ini sebenarnya Dacruel agak sedikit kesal tapi dia gak bisa gerak untuk melakukan apapun karena bagian tubuh mereka dari pinggang ke atas berasimilasi dengan batang pohon jadi tidak mungkin mereka untuk melepaskan diri ya intinya Dacruel Glaser dan Venn itu terperangkap dalam pohon guys jadi manusia pohon gitulah magic tools memiliki dua keadaan yaitu bisa digunakan menyerang atau sebaliknya yaitu penyembuhan gurun kematian damargania selalu dalam keadaan yang buruk karena terpapar magic tools yang sangat agresif andaikan magic tools itu bisa disetabilkan maka daerah itu bisa sehijau hutan jurah tapi prestasi seperti itu mustahil bagi Dacruel luminas atau bagi raja iblis lainnya mereka tidak mungkin dapat menetralisir mencicul setirani dari milim namun berbeda jika Veldora yang melakukannya di depan Dacruel Veldora memberitahu fertility paradok atau paradok kesuburan bukanlah sebuah serangan tapi lebih tepatnya sebuah berkah untuk tanah ini aku menyelaraskan sihir yang tidak teratur serta mendorong pertumbuhan kehidupan dengan menjadikan yang mengganggu alam sebagai bahan makanannya tanah ini akan dibulihkan dan menjadi subur seperti dia kalah ucap Veldora mendengar penjelasan Veldora Dacruel hanya menggeram Veldora juga memberitahu kalau tubuh Dacruel dan kedua adiknya itu merupakan inti dari semua ini Veldora menggunakan energi ketiga gigolo ini tidak lupa juga Veldora menyegel mereka dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan segel ini kecuali Veldora sendiri intinya mereka bertiga tidak memiliki jalan keluar dari teknik Veldora yaitu paradoks kesuburan Dacruel dan yang lain telah ditobatkan secara paksa dari dewa jahat dewa gancuran yang banting banting piring menjadi dewa alam yang melindungi dan menopang planet ini Veldora berkata jangan khawatir saat perang ini selesai aku akan melepaskanmu dan tanah airmu akan kembali normal dengan begitu kemungkinan tidak berpikir lagi untuk bertarung melawan luminas bukan Veldora berpikir beberapa dekade mungkin dia bisa menemukan Rimuru jadi meskipun Dacruel dilepaskan lagi itu bukan lagi ancaman karena bagi Veldora Rimuru pasti bisa menemukan solusinya gokil Nianim Rimuru dianggap pintu segala solusi disini Dacruel bertanya apakah nanti kau benar-benar akan melepaskanku tidak yang lebih penting lagi apakah kau memahami situasi di negaraku dan Veldora pun menjabarkan kurasa di negaramu beberapa ratus tahun atau lebih air akan habis dan tanahnya tidak akan bisa dihuni lagi bahkan para Titan tidak akan sanggup lagi tinggal di sana sontak saja muncul senyum masam di muka Dacruel aku tidak menyangka kau menyadari tujuanku yang sebenarnya dari invasiku ke wilayah Luminas memang berkat Van Dacruel mengingat dendamnya yang dulu pada Luminas Dacruel yang terlihat berianat kepada oktagram hanyalah sebuah topeng untuk menyembunyikan tujuannya dan tujuan Dacruel sangat mulia yaitu merebut tanah Luminas demi kelangsungan hidup rakyatnya dalam benaknya Dacruel dia merasa malu karena Veldora menyadari hal ini jadi perlu gue jelasin lagi bre biar kalian makin paham setelah dikalahkan oleh Veldanava Dacruel ditugaskan untuk menjaga menara surga yaitu adalah jalan menuju istana bintang surgawi para raksasa yang dipimpin oleh Dacruel dengan setia mengikuti perintahnya namun ada sebuah inciden yang terjadi karena amukan milim sejak saat itu tanah di wilayah Dacruel menjadi gresang dan tandus Dacruel hanya bisa menerima takdirnya mati di tanah yang busuk itu namun di tengah keputus asa datang van pertarungannya melawan van membuat Dacruel ingat semangat juangnya yang dulu beserta dendam nya sejak saat itu Dacruel memutuskan akan merebut begitu menggiurkan subur terawat dan nyaman berbeda 180 derajat dengan wilayahnya Dacruel yang busuk dan galayahuni oleh sebab itu Dacruel berpura-pura berhianat pada oktagram dan mengada-ngada alasan yang konyol agar kelihatannya dia hanya ingin membunuh luminas atas dendam masa lalunya itulah sebabnya Dacruel menyetujui dan mau bekerjasama dengan van yang telah dihasut oleh Dacruel tidak peduli dianggap sebagai pengkhianat atau papa minta pulsa yang penting masa depan rakyatnya terjamin namun karena semuanya telah terbongkar Dacruel memilih untuk taubat apalagi dia sudah tidak punya alasan untuk bertarung karena semua tanah wilayahnya telah menghijau subur berkat Juju Feldoya disitu Dacruel kembali bertanya Feldora mengapa kau menyuburkan kembali wilayaku apakah kau merasa kasihan terhadapku Feldora pun tertawa aku hanya ingin membuktikan bahwa aku lebih kuat daripada dirimu Dacruel aku juga ingin melulukan hati luminas agar dia memaafkanku mendengar ini Dacruel pun ikut tertawa kalau begitu aku tidak menganggap ini sebagai hutang budi Feldora dan cina naga pirang pun menjawab tentu saja tidak dong teman tidak pernah menganggap sebuah bantuan sebagai hutang budi aku akan menunggumu dan saling berbagi pukulan laki Dacruel agar kau semakin yakin kalau aku lebih kuat daripada dirimu keduanya saling menatap satu dengan yang lain dan saling berbagi tawa suka cita sebuah pemandangan yang sangat happy ending perselisian antara Dacruel dan Feldora telah selesai di tengah suasana hangat itu muncul seseorang yang paling ditakuti Feldoya dia adalah kakaknya Felgrin Felgrin tidak terpengaruh oleh kegelapan berwarna pelangi ini atau cucunya Feldora melihat kedatangan sebuah anomali ungu ini membuat Feldora ketakutan setengah mati gagak apa yang kau lakukan disini Feldora bertanya lantas disitu Felgrin memberitahu kalau Milim telah menyerang menara surga di Damargania senak saja informasi yang diberitahu Felgrin membuat Dacruel emosi jadi di dekat menara surga ada kota bawah tanah yang dimana penghuninya adalah wanita dan anak-anak jangan berbohong padaku Felgrin Felwe tidak pernah menyebutkan rencana seperti itu kau tahu ucap Van dengan mata penuh amarah sambil menghilang nafas Felgrin membenarkan kalau memang itulah yang sebenarnya kenapa kupikir Felwe sudah sepakat untuk tidak menyentuh tempat itu aku benar-benar tidak bisa memahami apa yang dipikirkannya ucap Van yang masih tidak bisa menerima semua ini baga apakah kau tidak bisa berpikir Felwe saja tidak segan-segan menghancurkan pohon cuci maka dari itu menghancurkan menara surga bukan lagi hal yang mustahil untuknya mendengar kata-kata Felgrin Van baru bisa mencerna situasi ini Felgrin juga memberitahu kalau dirinya bersama Zoe telah mengevakuasi penduduk Holy Void Damargenia dan melindungi mereka jadi untuk saat ini semua orang aman sebelumnya juga Felgrin juga nyempet-nyempet itu memasang Star Barrier miliknya di luar dinding menara surga untuk menahan Dragonova milik-milik ketika mengetahui semua itu Dacruel Glesor dan Van merasa lega lalu kemudian Felgrin membahas topik yang sangat krusial kalau semua ini Philway rencanakan untuk memanggil sinaga penghancur dunia Ivarats dari hal ini Dacruel dan yang lain menyadari kalau mereka hanya laumpan agar menara surga tidak ada yang menjaga sehingga Philway bisa keluar masuk ke sana tanpa seorang pun yang tahu di sini Van bertanya kepada Felgrin mengapa kau datang ke sini untuk memberitahu kami tentang hal itu apa sebenarnya tujuanmu sejenak Felgrin menatap dingin ke Aravain yang menanyakan pertanyaan tersebut aku tidak menginginkan apapun darimu luminas yang ingin kuajak bicara tentang masalah ini dan juga adikku yang imut mendengar hal itu Feldora menatap curiga lalu kemudian Felgrin menyuruh Feldora adikku yang bodoh dengarkan kakakmu ini saat kegelapan yang kau buat ini menghilang maka kau harus segera pergi ke pohon cuci Felgrin tahu Philway akan membuat Milim menghancurkan pohon cuci meskipun pernah gagal sekali Philway bukanlah orang yang langsung menyerah apalagi dia sekarang berhasil mengendalikan Milim jadi dengan kata lain Philway tidak punya alasan untuk berhenti dengan tersenyum muram Felgrin berkata dia benar-benar ingin menghancurkan planet ini baiklah aku akan mencoba menghentikannya Felgrin tahu ini tidak akan mudah dan yang harus dia lakukan saat ini hanyalah terus berjuang sampai akhir itulah pelajaran yang Felgrin petik saat melawan Rimuru bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil kalau berusaha sekuat tenaga meskipun itu melawan musuh yang kekuatannya sangat-sangat gak ngota disitu Veldora bertanya omong-omong gaga apa yang akan kau lakukan pada Luminas Felgrin pun menjelaskan kalau dia ingin Luminas menerima pengungsi para rakyatnya Dacruel karena jika mereka tetap di sana mereka bakal binasa mendengar hal itu Dacruel dan sana familinya langsung mengucapkan terima kasih dari lubuk hati mereka yang paling dalam di saat yang sama kegelapan berwarna pelangi kini telah terangkat dari gurun kematian sampai wilayah Luminas semuanya menjadi hutan belantara tanah menjadi subur rumput dan pepohonan tumbuh dengan pesat dan dalam waktu singkat kawasan hutan seluas hutan jura telah terbentuk yang jadi masalah di sini adalah kota suci luberios semua bangunannya terkubur di bawah pepohonan jodoh mati apakah aku sedikit berlebihan ucap Veldora dia baru menyadari telah melakukan sesuatu yang dapat memancing murga Luminas gak lama kemudian Luminas bangun dari bubuk cantiknya dengan senyuman manis di wajahnya Luminas mendekati Veldora Veldora tolong jelaskan kepadaku apa yang telah kau lakukan sekilas Luminas tampak tersenyum tapi matanya seolah-olah seperti ingin mencincang pria di depannya sejenak Veldora bergumam tidak itu tidak mungkin rencana sempurna untuk membersihkan namaku gagal total awalnya Veldora sudah merancang sebuah rencana untuk menyelamatkan Luminas dari amukan Dekruel sekaligus membuat Dekruel berdamai dengan Luminas namun pada akhirnya semuanya berantakan dan tidak sesuai ekspetasi Veldora dalam benak Veldora dia memikirkan cara bagaimana dirinya bisa lepas dari amukan Luminas Veldora mengatakan Luminas tolong jangan emosi dulu sebenarnya aku ingin menjelaskannya kepadamu secara seluruhan tapi aku terlalu sibuk kali ini jadi kita akan berbincang lagi nanti sayonara setelah mengatakan itu Veldora terbang ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat dibandingkan saat melawan Dekruel disitu Veldora juga mengungkapkan kalau dirinya menyesal karena tidak mampu menyelamatkan Rimuru karena jika Veldora melakukan tindakan itu split body miliknya bakal musnah dan hal itu akan membuat penduduk Dekruel dibawah menara surga gak bakal ada yang melindungi namun dalam benaknya Veldora dia yakin meskipun Tuan Slam saat ini menghilang nanti Rimuru juga bakal mampu melakukan sesuatu terhadap Kronos Saltation milik Veldora dan balik ke dunia nyata lagi Veldora benar-benar percaya akan hal ini meskipun dia tidak memiliki bukti untuk mendukung opininya tersebut mengesampingkan tentang Rimuru Veldora menjelaskan semua situasi ini kepada Luminas di satu sisi Luminas sangat cerdas dia langsung memahami situasi dan menerima para pengungsi rakyatnya Dekruel mendengar hal itu Dekruel pun berterima kasih atas kebaikan Luminas tersebut karena memang terlalu berbahaya untuk rakyat cipil berada di wilayah tempat para kriptif dan ifarat sekeluar meskipun tidak bisa bergerak tapi Dekruel masih bisa berkomunikasi dengan begini Luminas dan Dekruel telah resmi berdamai meskipun kini negaranya dipenuhi pepohonan dan menjadi hutan belantara tapi menurut Luminas hal ini bisa dipikirkan nanti saja karena yang lebih penting adalah krisis dunia saat ini meskipun Felgrin telah memberitahu tentang hilangnya Rimuru Luminas sama sekali tidak begitu khawatir karena menurutnya Rimuru adalah sebuah slam yang tidak akan mati dengan mudah lalu kemudian Luminas bertanya kepada Felgrin bagaimana cara kita mengungsikan para penduduk Damargania kesini Felgrin pun menjawab kalau dia yang akan mengurusnya sejenak Felgrin menghubungkan kedua negara dengan Space Time Connection kemudian Split Body Felgrin akan membimbing para Titan untuk bergerak satu persatu intinya kekuatan ini kayak pintu kemana saja gitu beri sambil melakukan hal ini tetapan mata Split Body Felgrin tertuju pada Menara Surga dia merasa resah sampai-sampai Felgrin mengerutkan keningnya Felgrin merasakan atmosfer yang tidak biasa keluar dari Menara Surga meski tampaknya masih agak sedikit lama Ivarats naga penghancur dunia untuk muncul tapi kriptif sepertinya bakal muncul lebih cepat dari yang Felgrin perkirakan ras kriptif memiliki tingkat ancaman yang lebih tinggi daripada kelas bencana karena dia gak mungkin bisa melawannya sendirian Felgrin juga memutuskan bahwa tidak perlu memberitahu para pengungsi tentang fakta ini karena yang ada semua orang malah putus asa sekedar mengingatkan saja kriptif adalah ras yang berasal dari dimensi lain mereka lahir dari Magicals Ivarats naga penghancur dunia kriptif kriptif memiliki penampilan beragam mulai dari yang berbentuk rubah kelinci hingga serangga seperti kumbang dan tawon ukurannya pun bervariasi ada yang kecil dan ada pula yang besar hampir semua kriptif adalah binantang tak berakal dan tidak memiliki kecerdasan apapun mereka tinggal di dunia lain dimana mereka terus-menerus bertengkar satu dengan yang lain dalam sengketa wilayah mereka juga mampu bereproduksi secara aseksual atau reproduksi tanpa kawin tapi kebanyakan dari mereka telah murni dari mechicules jika kriptif memperoleh kecerdasan ada kemungkinan bagi mereka untuk mengambil bentuk manusia dan memperoleh kekuatan sebanding dengan demon lore awakening contohnya adalah para injektar mereka adalah subspesies dari kriptif yang berasal dari zelanus zelanus adalah seekor injektar yang dibusarkan oleh Veldanava dia merupakan seekor serangga kriptif dengan kecerdasan sesuai dengan namanya yaitu injektar mereka memiliki penampilan dan ciri-ciri seperti serangga contohnya kumbang tawon dan semut bahkan ada juga yang memiliki bentuk seperti laba-laba dan kalajengking kembali kecerita utama penerimaan para pengungsi penduduk Damargania saat ini dipimpin oleh Louis Louis menggunakan otoritasnya sebagai paus untuk menenangkan para pengungsi masyarakat kota suci Luberios kini juga berada dalam situasi yang sama dengan para pengungsi banyak dari mereka kehilangan rumah sehingga semua orang mengungsi di kadernal karena ada petasan jumlah orang yang dapat diterima di satu tempat maka dari itu mereka disebar ke tempat penampungan bawah tanah dan ke asrama di berbagai bagian gunung suci sementara itu orang-orang kuat mengadakan pertemuan strategi anggota utama yang berkumpul adalah Belgrin Luminas Gunther Ultima Sion Tiga Putra Dacruel Adelman Gadra Albed dan Basara yang terakhir Dacruel Van dan Glesor disitu Dacruel berkata Minazan tidak harus mencoba menghentikan kriptif tersebut sebelum mereka terbang menuju tempat-tempat lain mendengar ucapan Dacruel semua orang setuju dan Luminas pun menjawab bencana ini terjadi karena kau tidak bisa diandalkan dan meninggalkan tugasmu menjaga gerbang tersebut sontak saja Dacruel merasa bersalah dia hanya bisa menundukkan kepalanya dari sudut pandang orang ketiga seperti Belgrin pertarungan ini hanya membuang buang waktu saja Belgrin berkata seperti yang kalian tahu ketika Ivaraj keluar kita harus menghadapi mereka dan jika kita harus melakukannya sambil mempertahankan planet ini akan sulit untuk memberikan segalanya memang bagi mereka yang belum mengetahui ancaman Ivaraj sang naga penghancur dunia tidak akan memahami apa maksud perkataan Belgrin dari pembicaraan ini Luminas menyimpulkan kalau mereka tidak hanya berurusan dengan ras kriptif saja melainkan juga mereka harus melawan Ivaraj tapi menurut Luminas tidak ada pasukan yang bisa menghentikan mereka yang ada semua pasukan hanya akan mati sia-sia ketika mendengar penjabaran Luminas Basara menganggukkan kepalanya dia juga setuju bakal bersedia turun ke medan pertempuran meskipun kabar baiknya semua orang telah pulih berkat para dok kesuburan Veldora tapi hanya bermodalkan orang-orang yang berkumpul di sini saat ini untuk menahan para kriptif dan mencegah Ivaraj itu merupakan bukan solusi untuk masalah ini tapi mau bagaimanapun mereka semua harus berpartisipasi karena kalau mereka melarikan diri tidak ada yang bisa melindungi para warga sipil dan dunia akan hancur orang-orang ini pun akhirnya membulatkan tiketnya dan mempertaruhkan nyawanya hingga akhir disitu Felgrin juga mencoba menghubungi Mas Sayuki di Inggrasya dalam obrolan tersebut Mas Sayuki ngasih tahu kalau Hinata Sakaguchi akan ikut berpartisipasi bahkan Mas Sayuki juga pengen ikutan sontak saja Felgrin berusaha membujuknya dan melarangnya karena medan tempur kali ini terlalu berbahaya untuk ayang Kang Mas Mas Sayuki namun Mas Sayuki tetap keras kepala ingin berpartisipasi karena menurutnya meskipun dirinya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung tapi dia lebih berguna dari siapapun yaitu membawa hoki untuk semua orang Mas Sayuki adalah seorang pria yang baik hati dia tidak tahan untuk duduk diam saja dan menunggu masa depan yang suram karena alasan inilah Mas Sayuki juga akan mempertaruhkan hidupnya dan turun ke medan pertempuran dan dengan demikian anggota baru bertambah yaitu Hinata dan Mas Sayuki Rabat masih berlangsung dan dilanjutkan di ruang konferensi kosong D'Agruel dan ketiga anaknya tidak ikut dalam diskusi lanjutan ini kini sudah datang dua anggota baru dari Inggrasia yaitu Hinata dan Mas Sayuki alatai bang rapat-rapat terus ya memang gitu saudara kusengkuni tapi itu lebih baik daripada tidur waktu rapat seperti kerjaan orang-orang harapan rakyat negara kita disitu velgrin menyalakan layar tancap dan memperlihatkan keganasan para ras kriptif menurut velgrin asalkan mengetahui kebiasaan dan pola serangan para ras kriptif maka mengalahkan makhluk ini masih ada harapan namun ada yang perlu digarisbawahi disini guys karena jika ceroboh maka nyawa taruhannya ras kriptif memiliki kekuatan serangan yang sangat luar biasa kuat dan paranya mereka dapat meregenerasi diri satu goresan serangan dari mereka bisa membuat luka yang serius dan jika terkena langsung serangannya maka anda auto meningsoi dengan kata lain kekuatan ras kriptif setara dengan char british velgrin mempergerakan ada kurang lebih seribu para kriptif memasuki dunia isekai kintil ini wah bayar banget hal ini tentunya membuat velgrin sakit kepalanya dia sebenarnya pengen melakukan rencana seperti opera dan para malekat yang lain yaitu dengan cara memasang jebakan dan menyutupkan mereka hal itu memang bisa direalisasikan asalkan para pasukannya juga kuat ya kita kita tahu sendiri lah umat manusia itu lemah gak seperti malekat jadi disini velgrin memutuskan daripada ada banyak korban jiwa sia-sia lebih baik memilah para pasukan yang emang bener-bener layak dan menurut velgrin pasukan yang berpartisipasi minimal harus memiliki kekuatan A plus dan kalau bisa mereka harus memiliki daya mobilitas yang tinggi jadi selain A plus mungkin nih mungkin gak bakal diterima untuk join war setelah itu velgrin menghubungi calcuryo dan mainit untuk segera datang kesini split body velgrin yang ada di kekaisaran timur juga terpaksa dihilangkan agar mencicul yang dia miliki masih tersimpan banyak meskipun itu tindakan berbahaya karena kekaisaran timur jadi gak ada yang jaga tapi hal tersebut lebih baik daripada dunia hancur duluan masayuki juga meminta velgrin agar tidak terlalu mengkhawatirkannya sebab kini masayuki dapat menggunakan sepenuhnya ultimate skillnya true hero king of heroes kehadiran masayuki membuat semua orang yang hadir pikirannya jadi relax sehingga rapat pun berjalan kondusif tapi anehnya buff ini tidak berlaku untuk Hinata dengan kabarnya hilangnya Rimuru Kang Mesum membuat jiwa Hinata terguncang dia tidak bisa menerima kenyataan kalau orang yang selama ini mesung padanya semudah itu dikalahkan oleh musuh Hinata benar-benar kehilangan ketenangannya dengan hilangnya sosok Rimuru tanpa dia sadari Hinata menjadi dirinya yang dulu yaitu sosok yang kejam berarti dingin dan ingin menebas semua musuh tidak hanya Hinata luminas juga merasakan kehilangan Rimuru tapi luminas dia tidak berani memperlihatkan perasaan yang sesungguhnya di depan umum sekarang diskusi terfokus pada perlu tidaknya mengumumkan situasi kritis ini kepada seluruh dunia karena diperkirakan mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup disitu luminas berkata aku memahami pentingnya pertahanan diri namun tidak ada artinya jika dunia hancur sejujurnya aku tidak peduli apa yang terjadi pada manusia tapi aku hanya peduli pada mereka yang aku lindungi bencana kali ini akan datang melalui menara surga dan mergania dan lawannya adalah musuh alami segala bentuk kehidupan jadi jika dibiarkan tidak ada jaminan manusia akan selamat kalau dibaratkan ras kriptip ini seperti yakjud dan makjud karena mereka sangat berbahaya dan tidak memiliki akal dan logika luminas percaya bahwa mereka harus memusatkan seluruh kekuatan di garis depan dan masalahnya tidak ada prajurit yang kuat selain mereka yang ada di sini mencari titik terang untuk solusi tersebut Hinata bertanya jadi apa yang akan kau lakukan dan luminas menjawab mari kita jujur dan memberitahu semua negara karena kalau kita hanya membuat resah masyarakat bisa jadi kita tidak mungkin menjaga keamanan luminas berpikir dia harus belak-belakan tentang masalah ini biar manusia memiliki harapan pada mereka dan tidak malah ketakutan dalam kecemasan serta melakukan tindakan ceroboh untuk menyerang para kriptip tanpa tahu seberapa kuat ras tersebut dan telah diputuskan luminas akan menyampaikan pidato ke seluruh penjuru dunia pada saat itu juga dan dalam sekejap di langit di setiap negara muncul siaran wajah luminas sonat saja orang-orang yang melihat hal ini terkejut di satu sisi seolah tak peduli ekspresi semua orang luminas mulai membuka mulutnya dan berkata dengarkan para manusia namaku adalah luminas valentine aku adalah dewa penguasa luperios sekaligus demon lore melihat hal tersebut tentu saja para kesetirah suci bingung mereka bertanya-tanya kenapa luminas sama melakukan hal ini yang jelas-jelas membuat orang penganut agama luminous murdak dan meragukan iman mereka pada Tuhan namun kenyataan itu dihiraukan luminas dan luminas masih melanjutkan ucapannya tidak ada waktu untuk berbahasa-bahasi jadi aku akan memberitahu kalian semua secara singkat dunia kini berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi rakyatku atas nama Tuhan lebih dari itu dengan nama oktagram aku bersumpah kepada kalian bahwa aku akan bertarung dan tidak melarikan diri luminas mengucapkan kata-kata itu tanpa sedikitpun senyuman kata-katanya begitu kasar sehingga orang mungkin mengira luminas mencoba memprovokasi kerusuhan namun sebaliknya masyarakat menjadi lebih tenang karena pidato luminas tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan sedikitpun kecantikan luminas yang layak disebut dewi sudah cukup menarik perhatian orang-orang tidak ada seorang pun yang meragukan perkataan luminas sin balik lagi ke pidato luminas tidak ada gunanya melahirkan diri kita tidak punya pilihan selain melawan karena kalau tidak dunia ini akan hancur aku sebagai demon lord tidak akan lari dari musyuku dan bukan hanya aku saja tapi yang lainnya juga begitu seketika itu juga layar tancap itu memperlihatkan orang-orang kuat seperti Hinata Masayuki Felgrin dan lain-lain ketika melihat wajah orang-orang tangguh tersebut semua orang di belahan dunia semakin percaya dengan ucapan luminas terutama warga Inggrasia yang baru saja melihat sosok heroik Masayuki apalagi ada sosok yang sangat mengerikan yaitu True Dragon Felgrin tidak hanya itu ada juga demon primordial ungu ultima kelucuan dan kecantikannya telah menarik banyak penggemar di seluruh dunia dengan berkumpulnya orang-orang kuat para manusia berpikir tidak ada alasan untuk kalah dan disini luminas melanjutkan pidatonya lagi meskipun dengan kekuatan orang-orang ini tidak tetap saja tidak akan bisa menang melawan musuh maka dari itu wahai pejuang pemberaniku angkat tangan kalian dan berjuang bersama kami tidak ada masa depan jika kalian melarikan diri dan kalaupun kalian semua hanya menonton kalian tidak akan bisa hidup dengan bangga di masa depan nanti maka dari itu inilah saat yang tepat untuk menunjukkan keberanian kalian suntak saja pidato luminas memberikan efek yang tidak terduga api-api harapan mulai muncul di setiap jiwa orang-orang ini tidak lain adalah kegembiraan yang bahkan tidak bisa diucapkan ya gimana orang-orang di puncak rantai kehidupan sedang berkumpul jadi satu dan akhirnya pidato tersebut telah mencapai klimaksnya dengar para bangsawan dan raja-raja kalian itu hanya terlihat hebat karena orang-orangmu tapi situasi telah berubah hidup semua orang sedang terancam kalian tidak akan bisa lari dan bersembunyi dalam selimut tugas kalian hanya satu pimpin rakyatmu dengan benar agar mereka dapat bertahan melawan krisis dunia ini untuk orang biasa yang tidak memiliki kekuatan kalian bisa berlindung dan teruskan untuk hidup sementara bagi kalian yang merasa kuat kalian memiliki tempat yang layak untuk mati di medan pertempuran berikan hidupmu agar kita bisa meraih kemenangan ini adalah pidato seumur hidup bagi luminas yang akan direkam dan diwariskan kepada anak cucu kita semua sebuah deklarasi yang menempatkan kebijaksanaan kekuatan dan keperanian umat manusia di atas segalanya masyarakat dunia pun menanggapinya dengan bersorak-sorai dan dalam sekejap mereka menunjukkan sebuah persatuan seketika ada juga semua orang di berbagai belahan dunia melakukan pertemuan darurat untuk membahas situasi tersebut dan telah dibutuskan bahwa pasukan sebesar mungkin dengan kekuatan minimum akan dikirim sebagai bala bantuan di lain sisi pasukan terus digumpulkan D'Akruel juga memberikan pidato kepada para titan yang masih hidup oh iya disini D'Akruel masih jadi pohon jadi sebagai pengganti dirinya untuk memimpin barisan depan D'Akruel menyerahkan kepada ketiga putranya disitu D'Akruel berkata dengarkan Minasan sekarang memang aku tidak bisa bergerak maga dari itu mulai sekarang patuhi perintah D'Akruel sejenak D'Akruel menatap Priora dan D'Akruel D'Akruel menyuruh mereka berdua membantu D'Akruel melakukan yang terbaik untuk kemakmuran para titan mendengar pidato ini para titan bersorak-sorai lalu tiba-tiba seorang pria berlengan yaitu Basara sebagai paman D'Akruel menempuk punggungnya dia berkata jangan khawatir saudaraku aku disini untukmu aku akan melindungimu apapun yang terjadi pada titik ini D'Akruel merasa lega dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang sebagai pohon dalam gumamnya D'Akruel berucap arigato Vildura bantuan Vildura telah menyelamatkan hidup rakyatnya tanpa harus menyingkirkan luminas untungnya tidak banyak korban jiwa dalam pertempuran kali ini para titan yang terluka juga telah sembuh berkat paradok kesuburan Vildura disitu D'Akruel menatap anaknya sambil berkata my son D'Akruel di masa depan nanti kau akan menjadi raja menggantikanku jadi jangan hanya mengikuti pendapatku tapi gunakan penilaianmu sendiri untuk memutuskan apa yang benar mulai dari sekarang nasib para titan bergantung padamu my son di lain sisi D'Akruel juga berharap Priora dan Debora selalu ada di samping kakaknya untuk memimpin para titan dengan serentak ketiga anak D'Akruel menjawab kami mengerti papa kami akan mempertaruhkan nyawa untuk memenuhi harapanmu dengan memahami kekalaan D'Akruel jasa Vildura dan kehangatan hati luminas para cainet titan soldier memahami keputusan D'Akruel tanpa ngeyel ngeyel klub aku minta maaf karena aku tidak bisa menyaksikan perang ini tapi sepertinya aku tidak memiliki waktu lagi sekarang sisanya kuserahkan padamu D'Akruel maizan sayonara dengan kata-kata terakhir ini D'Akruel tersedot ke dalam pohon dan menghilang D'Akruel harus tidur panjang di dalam tanah untuk meregenerasi tubuhnya sendiri dan dengan demikian cainet titan soldier juga akan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir ini sementara itu di Duargon Gazelle sudah bersiap dengan pasukan kafeleri kesatria Pegasus yang berjumlah 500 berita kehilangan Limulu ini membuat Gazelle gak mau tinggal diam saja dia ingin berpartisipasi dalam perang kali ini untuk menggantikan ketidakhadiran Limulu emang so'iye si brewo ini guys sementara itu Ordo Kesatria Suci yang beranggotakan 300 orang dipimpin oleh paha ayam kampus Hinata juga telah bersiap berjuanglah sampai titik darah terakhir jangan takut mati karena luminas sama akan menghidupkan kalian ucap Hinata dalam sekejap semua anggota itu menganggukkan kepalanya disertai tatapan penuh percaya diri mereka adalah pasukan anti takut mati dan semua orang ini memiliki kekuatan peringkat peringkat A plus ada juga bloody knack atau kesatria berdarah mereka adalah kekuatan tempur khusus dari demon lore luminas valentine yang dengan kata lain terdiri dari vampir beberapa diantaranya ada overcomer overcomer itu sebutan untuk vampir yang telah berevolusi jadi mereka sudah kebal terhadap sinar matahari dan bisa survive tanpa menyedot darah manusia jumlah pasukan bloody knack ini ada 400 dengan peringkat A plus tentunya di kekaisaran timur ada 100 orang yang dipimpin oleh calguryo dan minet sebagai orang kedua di komandonya 100 orang ini dulunya adalah penjaga masayuki tapi sekarang mereka memiliki misi mempertahankan kota dengan formasi yang sangat efektif mereka berdekat untuk mengalau musuh memasuki kota pasukan terkuat yang bisa diandalkan adalah para titan diantara para raksasa sudah diseleksi dan terpilihlah seribu prajurit elit dari titan jenet soldier yang memimpin mereka adalah dagura sebagai panglima tertinggi tidak lupa dagura dibantu basara sebagai tangan kanannya orang-orang kuat yang lain juga sudah mulai berdatangan seperti yomu grucius miuran dan razen bahkan pelawak handal yang menyebut diri mereka sebagai tiga orang terbaik di divisi penjaga istana kekaisaran luberios atau tri battle sex seperti grigori dan sari mereka juga hadir di sini grigori dan sari membawa 30 pasukan yaitu rock jenius dalam bahasa indonesia mereka disebut banteng tapi bukan banteng yang ini ya gesya disitu sari dan grigori ketakutan saat melihat dinata namun mereka berusaha untuk tidak melarikan diri karena mereka sudah membulatkan dekat untuk ikut andil menjaga perdamaian dunia ini meskipun banyak pasukan tidak saling mengenal tapi hubungan mereka langsung terjalin persiapan yang sangat tergesa-gesa ini telah mengumpulkan orang-orang elit dan kuat dalam satu tempat di dekat menara surga damargania dan jumlah mereka semua kurang lebih telah terkumpul 3000 pasukan yang kekuatannya pun paling rendah A plus di satu sisi luminas berjalan-jalan ditemenin xion dan ultima mereka bertiga melihat para pasukan yang telah berkumpul dan sekedar info pokoknya semua orang yang terluka waktu perang antara luminas dan dacruel sudah sembuh total berkat paradok kesuburan veldora jadi kondisi xion disini ya gitu bre mantul-mantul sungguh pemandangan yang luar biasa tapi berapa banyak dari mereka yang akan bertahan gumam luminas seolah-olah tampak sedih namun gumaman luminas terdengar oleh xion dan xion menghiburnya dengan berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan mereka tidak akan mati dengan mudah karena ada kau disini luminas ataukah kita bisa menggunakan immortal legion pasukan adalman sebagai umpan sontak saja luminas merasa heran dengan pernyataan xion ini meskipun begitu ucapan xion tersebut membuat luminas agak sedikit percaya diri lagi hal inilah yang disukai luminas dari xion wanita yang belak-belakan tanpa menyembunyikan apapun di hatinya terhanyut oleh sosok sederhana xion tiba-tiba ada suara menyahuti percakapan mereka orang itu berkata kalian tidak bisa lagi menjadikan immortal legion umpan karena kita bukanlah undead seperti yang dulu dan terlihat disana ada pria tampan adalman bersama wenty disini adalman menjadi manusia kembali tanpa bantuan fusion bersama wenty sontak saja hal ini membuat luminas kaget bukan hanya adalman saja tapi para immortal legion yang dulunya undead sepenuhnya kini berubah total dan balik menjadi manusia lagi pria semua ini berkat efek samping dari paradok kesuburan fieldoya bahkan seorang iblis pemerintah ultima sampai melongo dia tak bisa mempercayai sebuah anomali ini dengan kata lain semua undead ini tidak bisa ikut berpartisipasi hanya beberapa saja yang memiliki peringkat A plus yang boleh join jadi yang peringkatnya dibawa A plus ditugaskan melakukan hal lain di belakang layar seperti membagikan makanan dan membimbing para pengungsi masyarakat kota suci luberios dan para titan hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum perang dimulai oleh karena itu persiapan terus dilakukan di lain cerita zelanus tidak menyangka dengan kematian peliot ini memang tidak sesuai rencananya tapi hal itu bukanlah sebuah masalah karena bagi zelanus peristiwa tersebut sudah dijadwalkan para insektar dirancang untuk menjadi milik zelanus oleh karena itu ketika peliot meningsoi zelanus memperoleh kekuatan yang baru dengan cara left recontraction dan itu memerlukan sedikit jeda waktu makanya saat peliot diada zelanus memilih untuk mundur beda lagi ceritanya kalau zelanus memakan keluarganya sendiri tidak pakai jeda waktu langsung op para setelah makan dan hal itu terjadi di ln volume 20 kemarin yaitu zelanus memakan anaknya zez intinya semakin besar pertumbuhan anggota keluarganya semakin kuat pula kekuatan yang zelanus miliki hal ini bisa terjadi karena zelanus memiliki ultimate skill sepirot lore of life kebijaksanaan kekuatan dan pengalaman semuanya bakal menjadi milik zelanus gokil emang si sumanto ini guys dan kini tubuh zelanus dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa gak ngotaknya zelanus yang sekarang jauh lebih kuat dibandingkan saat dia melawan milim diketahui pula ep zelanus telah melebihi true dragon itu sendiri yang dimana true dragon epnya cuma berkisar 80-90 jutaan tapi zelanus melebihi mereka semua yaitu dia memiliki ep 114 juta wow angka yang sangat menakjubkan bre namun zelanus tidak puas dengan kekuatan ini dia ingin menerima kekuatan dari anaknya yang tersisa yaitu dari ze gion dan ap itu jadi bre mereka berdua ini lahir dan ngendok dari ibunda peliot namun karena zes sangat mewaspadai potensi mereka akhirnya zes menyerang ze gion dan ap itu sehingga memaksa keduanya lari ke dunia tengah atau yang sekarang ini mereka tempati sambil menatap langit zelanus bangkit dari tempat duduknya ini sudah waktunya menjemput mereka agar aku bisa menjadi lebih kuat lagi dengan kata-kata itu zelanus pergi wah kayaknya bakal ada reon ini antara bapak dan anak kini panel menunjukkan ada lima orang yaitu Vega Mai Furuki Dino Pico dan Grazia dengan kekuatan Mai Furuki mereka semua dapat ketempes dalam sekejap di depan labirin Pico Grazia Vega Dino dan Mai saling bertatap tatapan mereka berusaha menentukan siapa yang duluan masuk dan dengan percaya dirinya Vega memimpin penjelajahan tersebut dengan bangganya Vega mengatakan Oi Dino dengarkan aku mulai sekarang kau harus mengikuti perintahku tentu saja saat mendengar ucapan Vega barusan Dino auto emosi tapi dia berusaha untuk menahannya sebab dia tak memiliki hak untuk menentang Vega misi ini Philway percayakan pada Vega seutunya jadinya Dino tak mempunyai pilihan selain mengikuti apa yang diinginkan Vega kalian tahu sendirilah di LN volume 20 Vega berhasil mengisi kekosongan hati Philway yang udah ditinggal Mikael dan sekarang mereka berdua adalah Upin dan Ipin yang saling mencintai dan nyayangi tapi bohong Philway memang menganggap Vega sebagai seorang sahabat tapi Vega enggak Vega hanya memerankan apapun yang menguntungkan untuknya kembali lagi ke cerita disini Dino bertanya pada Vega apa rencanamu dengan yakin dan penuh percaya diri Vega menjawab mudah saja kita akan bertarung secara langsung dan mengalahkan mereka semua dengan begitu kalian bisa mendapatkan pengalaman dan aku akan menjadi lebih kuat setelah memakan mereka mengetahui Vega yang tak memiliki rencana membuat Dino semakin yakin kalau Vega adalah pria yang sangat idiot ya gimana Vega minta enaknya doang anjing dia menyuruh Dino dan yang lain bertarung sementara dia tinggal nunggu doang buat mukbang oi oi rencanamu itu sangat sembrono labirin ini sangat julid untuk ditembus mungkin kau berpikir aku hanya mencari-cari alasan karena aku pernah gagal menaklukkan labirin ini tapi asal kau tahu Vega tempat ini sangat berbahaya jadi jangan lakukan hal yang tidak ada gunanya ucap Dino mencoba menasihati Vega diantara 5 orang ini hanya Dino yang paling memahami kengerian dari labirin tempes selama ada ramiris tidak peduli seberapa banyak mengalahkan musuh sebab semua yang mati bisa dihidupkan kembali jadi sangat mustahil menaklukkan tempat ini gracia juga mendukung opini Dino dia mengatakan jika di Tempes ada orang yang bisa seimbang melawannya apalagi kalau bertarung di dalam labirin tentu saja akan merugikan mereka karena musuh akan terus hidup lagi dan lagi menurut gracia pihak Tempes pasti akan mengerahkan kekuatan apapun yang mereka miliki untuk mengalahkan mereka piko juga setuju dengan gracia bagi piko ini bukan lagi soal menang atau kalah tapi lebih tepatnya buang buang waktu tanpa mendapatkan hasil meskipun piko dan gracia itu cukup kuat tapi apalah artinya jika mereka dibaksa terus bertarung dan berakhir kehabisan energi bukan gak itu kematian yang konyol guys emang sumanto satu ini gak memiliki otak sama sekali heran gua break gracia piko dan dino berusaha sekeras mungkin menyadarkan vega terlebih lagi ketiga orang ini sebenarnya sangat trauma jika harus berhadapan dengan orang orang tempest apalagi harus bertarung di dalam labirin namun ternyata vega lebih bodoh dari perkiraan dino vega berkata oh tidak masalah kau hanya perlu mengalahkannya dan aku akan memakannya kuberitahu kalian ketika mereka kehilangan tubuhnya maka mereka tidak akan bisa hidupkan lagi lantas dino pun menjawab kau salah besar vega walaupun kau memakan musuhmu otoritas ramiris akan labirin ini sangat tidak masuk akal mereka akan terus abadi disini entah orang ini kerasukan atau tidak punya kuping vega malah tertawa wah kau tidak perlu memikirkan hal tersebut jika mereka hidup lagi aku bisa dengan mudah mengalahkannya berkali-kali karena aku sudah memiliki kekuatan mereka setelah memakannya gak nyambung nih sumanto kalau diajakin ngobrol di satu sisi dino bergumam inilah kenapa aku benci orang budu dino tidak bisa menahan rasa kesalnya yang semakin memuncak karena vega benar-benar terlalu meremehkan musuhnya dengan emosi dino mengatakan penjaga labirin itu kuat mereka tidak bisa digalahkan dengan mudah lantas vega pun memiliki solusi untuk kecemasan dino dia menjawab tidak perlu khawatir dino selama kita memiliki cukup makanan untuk evil dragon spuan aku bisa memunculkan mereka empat sekaligus mendengar hal itu dino rasanya ingin mengentakkan kaki ke tanah suara hati dino sudah merontak-rontak kenapa dia tidak mendengarkanku dino ingin memberontak namun sayangnya dia tak bisa menentang vega dan untuk kesekian kalinya dino masih ingin memperingatkan vega sambil menatap mata lawan bicaranya dino bergata merasa diremehkan vega berencana memakan labirin itu sendiri dengan menggunakan ultimate skill azidaga lord of evil dragon sentak saja empat orang yang lain kaget dengan ucapan vega jangan berbuat konyol ucap dino apakah butuh ucap pico jangan bicara omong kosong ucap grazia apakah serius ucap mai mai yang dari tadi diam saja kini juga ikut-ikutan berkomentar dan apakah vega benar-benar akan melakukannya sekarang eh ternyata vega cuma menggertak doang dan mengerjai mereka berempat pemirsa kalau dipikir-pikir vega ini juga cocok jadi stand-up komedi lalu kemudian vega menghentikan basa-basi busuk tersebut dengan membuka pintu labirin keputusan telah dibuat dan pintu labirin telah terbuka tak ada jalan untuk kembali karena vega tidak akan bisa diseret kabur begitu saja di satu sisi dino berhenti mengeluh dan menerima lapang dada apa yang akan terjadi selanjutnya disitu mai dengan ketakutan berkata aku berharap world map milikku dapat membantu kita keluar dari sini hidup-hidup mendengar rintian hati mai dino mencoba menenangkannya kalau semua ini pasti baik-baik saja karena sejauh yang dino tahu labirin ini didesain menghalangi seseorang untuk masuk dan tidak mengejar target yang melarikan diri ketika mendengar perbincangan antara dino dan mai vega mendengus emosi sudah puas bicaranya ayo kita masuk dan jangan membuat masalah tidak berguna untukku dengan kata-kata ini vega memasuki labirin paling depan diikuti dino di belakangnya setelah itu piko dan grazia juga mengikutinya meskipun dengan tatapan kesal di wajahnya setelah memasuki neraka di tempest ini nasib buruk telah menanti 5 orang tersebut di dalam labirin dino mendesak vega agar segera mengeluarkan evil dragon sepannya seketika juga vega membentak dino diam tidak ada makanan untuk melakukan hal tersebut jadi tunggulah sebentar lagi diketahui monster yang seharusnya berkeliaran di labirin tidak terlihat hari ini disitu hanya ada beberapa saja dan jumlahnya lebih sedikit dari biasanya bahkan jebakan di dalam labirin lebih banyak tidak seperti hari-hari kemarin mengetahui kejanggalan ini dino yakin pihak tempest sudah mengetahui rencana mereka kau harus waspada di dalam labirin ini karena segala sesuatu mungkin terjadi ucap dino dan vega menjawab aku sudah tahu jadi berikan aku sedikit waktu begitu mereka berlima memasuki labirin invasi vega pun berlangsung namun usaha vega tidak membuahkan hasil karena labirin ramiris tidak organik jadi meskipun vega menggunakan sub skill yaitu organic domination skill itu berfungsi atas kontrol total bahan organik dan membuat vega dapat menganalisis wilayah di sekitarnya serda memperoleh kemampuan sehingga dapat memperkuat tubuhnya dengan cara mukbang tapi setelah sekian lama menggunakan skill itu vega tidak menemukan mangsa yang dia inginkan vega namanya kalau nyerah cuma karena hal seperti ini oh iya bre ada faktor lain yang membuat vega tidak bisa memaksimalkan skillnya itu karena dia tidak terlalu memahami kekuatannya sendiri secara mendalam di tengah keputusahaan itu seolah-olah vega mendapatkan sebuah harapan karena tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan tanpa pikir panjang vega langsung menaruh tiny magical bacteria di sepanjang dinding labirin meskipun tidak ada gunanya melakukan hal tersebut vega tidak peduli karena memang dia tidak memiliki rencana lain pokoknya dalam benak vega gimana caranya bisa mendapatkan makanan agar bisa menciptakan evil dragon spuan namun hasilnya malah semakin mengecewakan vega terjebak dalam perangkap di labirin bukannya menyelesaikan masalah malah nambahin masalah vega adalah definisi beban tim sesungguhnya sontak saja di situ gracia dan piko semakin geram dengan kebutuhan vega kalau begitu jangan maju ke depan dan jangan memasang jebakan mu sendiri ucap piko dan gracia perjalanan terjal dari tim yang dipimpin oleh vega masih terus berlanjut sementara itu dino semakin depresi dia merasa muak dengan perintah vilwe untuk menaklukkan labirin niat hati si ingin melahkan diri bersama piko dan lakukan karena perintah vilwe bersifat mutlak bajingan itu benar-benar membuatku kesal gumam dino dino sangat membenci betapa lemahnya dirinya sehingga dia mau gak mau terpaksa mematuhi perintah vilwe sementara itu dengan semangat membara vega berjalan memimpin kelompok tanpa rasa takut sedikitpun dan tak memperdulikan jebakan yang ada di dalam labirin sehingga batu besar berjatuhan ke arah mereka dan hal ini membuat dino semakin kesal padahal berulang kali dino memperingati vega agar lebih berhati-hati namun vega tak pernah memperdulikannya sama sekali perintah konyol vilwe dan kebutuhan vega membuat mood dino semakin buruk kami akan kembali terima Terima kasih telah menonton